Siapa? Wuhuhuhuhu bingung. Keberadaan macam apa yang telah terjadi sehingga bahkan lelaki tua berpakaian hitam itu begitu takut? Cepat! Cepat pikirkan cara untuk melarikan diri. Orang tua berpakaian hitam itu tidak menjelaskan dan meraung. Ledakan! Kekuatan ilahi mengalir deras bagai banjir, membombardir persona itu. Namun, kekuatan ilahi membombardir persona itu, tetapi tidak ada riak sedikitpun. Harus cepat! Orang tua berpakaian hitam itu meraung. Dengan suara berdenting, sebuah pedang panjang muncul. Itu adalah artefak dewa tingkat puncak. Melihat ini, Wuhuhuhu juga segera mengeluarkan artefak sucinya. Ketika artefak suci itu pulih, mereka berdua dengan panik membombardir persona itu. Dentang! Artefak dewa itu bertabrakan dengan karat, dan tiba-tiba menyemburkan api yang menyelaukan. Aula utama hancur di tempat. Retakan! Mengikuti dengan saksama. Di bawah tatapan ngeri Wudawu, dua keping karat beterbangan, tak terkalahkan. Dua artefak dewa mereka juga terkoyak. Bagaimana ini mungkin? Sepotong karat saja sebenarnya punya kekuatan yang mengerikan. Adegan ini membuat Wudawu sangat tidak percaya. Orang tua berpakaian hitam itu perlahan roboh, matanya gemetar, jatuh ke dalam keputus asaan yang mendalam. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul pada pesona itu. Mata Wudawu berbinar dan berteriak, Tuan, lihat, ada retakan. Orang tua berpakaian hitam itu juga terkejut, dan langsung berteriak, Ayo pergi. Pergi. Tiba-tiba terdengar suara dingin. Suaranya jatuh. Di luar pesona itu, dua sosok muncul. Itu adalah Qin Fei Yang, Li Feng, dan Futu. Itu kamu. Mata Wudawu terbelalak. Bukankah ini orang yang membunuh penguasa kota sebelumnya? Qin Fei Yang membawa Li Feng dan Futu, melangkah melintasi celah, dan berdiri di hadapan keduanya. Retakan pada pesona itu juga cepat sembuh. Ini sudah berakhir. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Lelaki tua berpakaian hitam itu kembali terjatuh ke tanah, wajah tuanya tanpa jejak darah. Apa yang ingin kamu lakukan? Tahukah kamu siapa yang ada di sebelahku? Dia adalah utusan yang dikirim oleh para naga untuk menjaga kota batu hitam. Jika kau berani menyerangnya, kau akan menyinggung para naga. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, berlututlah dan mohon ampun. Jika tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Wu Da Wu, yang tidak mengetahui identitas Qin Fei Yang, berteriak dengan tegas. Berlutut dan memohon belas kasihan. Qin Fei Yang memandang mereka berdua sambil tersenyum main-main. Namun, ketika Li Feng mendengar bahwa lelaki tua berpakaian hitam itu sebenarnya adalah utusan para naga, dia langsung panik. Naga merupakan makhluk yang paling unggul. Selain istana pembunuh naga, siapa lagi yang berani menantang klan naga? Apakah kamu mendengarnya? Berlutut. Wu Da Wu berteriak. Diam. Pria tua berpakaian hitam itu tiba-tiba berdiri dan menamparnya. Wu Da Wu langsung terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia menatap laki-laki tua berpakaian hitam itu dengan ekspresi bingung. Mengapa dia memukulnya? Kamu tidak tahu apa-apa. Pria tua berpakaian hitam itu mengumpat dengan marah. Dia segera menoleh ke arah Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Saudara Qin, orang ini punya mata tetapi tidak bisa melihat. Dia tidak mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan dia. Sangat rendah hati. Apakah dia orang penting di Dragons? Wu Da Wu terkejut dan segera berdiri. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Tuan, saya minta maaf. Saya minta maaf. Ini salah saya. Mohon maafkan saya. Qin Fei Yang terkekeh. Kemudian, dia duduk di kursi di samping. Siapakah sebenarnya Saudara Gao? Bahkan para naga pun begitu takut padanya. Juga, bukankah nama keluarga Saudara Gao adalah Gao? Mengapa orang tua ini memanggilnya Saudara Qin? Li Feng berpikir dalam hati. Melihat Qin Fei Yang terdiam, lelaki tua berpakaian hitam itu merasa semakin gelisah. Ia tersenyum dan berkata, Saudara Qin, ambil saja apapun yang kau mau. Jangan bersikap. Tidak, 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 jangan bersikap sopan padaku. Dia tidak lagi sombong. Kesombongannya telah hilang. Dia seperti anjing puk yang penurut. Jika Patriark, naga leluhur, dan naga mulia melihat sikap rendah hatimu, aku khawatir mereka akan mati karena marah. Qin Fei Yang menatapnya dengan nada mengejek. Tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu menegang dan berkata sambil tersenyum, mereka tidak ada di sini. Haha. Qin Fei Yang tertawa terbahak-bahak. Dia menatap mereka berdua dan bertanya, kemana kalian berencana pergi? Pria tua berpakaian hitam itu berkata, Putra Wu Dawu terbunuh, jadi kami akan mencari pembunuh sebenarnya. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu, tahukah kamu bahwa akulah yang membunuh putranya? Apa? Mata lelaki tua berpakaian hitam itu bergetar. Mengapa lelaki galak ini muncul lagi? Ekspresi Wu Dawu juga tercengang. Orang di depannya inilah yang membunuh putranya. Bukan hanya itu saja, dia bahkan datang ke rumah tuan kota mereka secara terang-terangan. Betapa dia memandang rendah mereka. Wu Dawu, aku bukan saja membunuh putramu, aku juga membunuh saudaramu. Kata Qin Fei Yang. Apa? Tubuh dan pikiran Wu Dawu gemetar. Tahukah kamu mengapa aku membunuh mereka? Karena mereka pantas dibunuh. Tentu saja. Dan Anda juga. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Wu Dawu mengepalkan tangannya rat-rat, tatapan matanya penuh permusuhan. Melihat keadaan yang tidak baik, lelaki tua berpakaian hitam itu buru-buru menyampaikan suaranya, Wu Dawu, sebaiknya kau jujur padaku, jangan main-main. Wu Dawu tidak menggubrisnya, amarah dan hasrat membunuh meluap tak terkendali dalam hatinya. Putranya dan saudaranya adalah orang-orang yang paling disayanginya. Dan sekarang, musuh ada tepat di depannya. Siapapun yang memiliki keberanian tidak akan mampu menanggungnya. Wu Dawu, tidak masalah jika kau ingin mati, tapi jangan libatkan aku. Apakah kamu tahu siapa dia? Kata lelaki tua berpakaian hitam itu dengan tergesa-gesa. Saya tidak peduli siapa dia. Nyawa ganti nyawa. Lagi pula, aku tidak percaya dia benar-benar berani melawan naga. Wu Dawu meraung, matanya merah, bagaikan seekor binatang buas, menerkam ke arah Kinfei Yang. Kakak Gao, hati-hati. Li Feng buru-buru mengingatkan. Kinfei Yang hanya tersenyum tipis. Ledakan. Melihat Wu Dawu hendak menerkam di depan Kinfei Yang, lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba berdiri dan menepuk punggung Wu Dawu. Engah. Wu Dawu segera memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Pria tua berpakaian hitam itu melangkah ke Wu Dawu lagi dan menatap Kinfei Yang dengan tatapan menyanjung, lalu berkata, Saudara Kin, aku sudah menaklukkannya. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau padanya. Kinfei Yang terkeke dan menundukkan kepalanya untuk melihat Wu Dawu yang sedang berjuang. Katanya, apakah kamu melihat itu? Pendukungmu itu malah berbalik ke arahku. Tuan Longki, apa yang terjadi? Kalian para naga, mengapa kalian takut pada manusia? Dan dia hanyalah seorang dewa sukses besar. Wu Dawu meraung histeris. Diam, diam, kumohon, diam, oke. Apakah kamu tahu siapa dia? Namanya Kinfei Yang. Dia adalah keturunan Kinbatian. Bahkan para naga leluhur pun terluka para olehnya dan masih memulihkan diri di tanah klan. Bahkan Lord Longzun tidak bisa mengalahkannya secara pribadi beberapa kali. Apakah menurutmu dengan kekuatan kita yang sedikit, kita adalah lawannya? Apakah kamu tidak tahu tingkat senjata suci apa yang ada di kapak di sampingnya? Itu adalah senjata suci yang menentang surga. Orang tua berpakaian hitam itu berteriak dalam hati. Senjata suci yang menentang surga. Keturunan Kinbatian. Wu Dawu menatap Kinfei Yang dengan mulut menganga. Dia tidak pernah menyangka latar belakang orang ini begitu hebat. Belum lagi hal lainnya, identitas sebagai keturunan Kinbatian sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Tanpa disadarinya, dia telah menyinggung orang yang begitu menakutkan. Surga. Bukankah ini sebuah lelucon? Dia tidak dapat menahan tangisnya dalam hati. Pria tua berpakaian hitam itu menatap Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Kin, selama kamu mengucapkan kata-kata itu, kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Aku akan membantumu menghancurkannya. Jangan bunuh aku. Tuan Mudakin, tolong beri aku jalan keluar. Aku akan menjadi budakmu. Tubuh Wu Dawu bergetar saat dia berteriak tergesa-gesa. Kinfei Yang melirik Wu Dawu, lalu menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dan berkata, mengapa kau membiarkan dia menjadi penguasa kota Black Rock City? Orang tua berpakaian hitam itu berkata, dia yang berinisiatif mengusulkannya. Kinfei Yang berkata, jika dia tidak memberimu cukup keuntungan, apakah kau setuju untuk membiarkannya menjadi penguasa kota? Saya. Orang tua berpakaian hitam itu tergagap. Tuan Mudakin, saya memberinya banyak manfaat. Seperti batu jiwa, kristal dewa, ramuan obat. Dan pajak berbagai desa, dia juga meminta agar digandakan. Wu Dawu berkata buru-buru. Omong kosong. Bukankah saran Anda adalah menaikkan pajak? Kata lelaki tua berpakaian hitam itu dengan marah. Aku hanya mengatakannya begitu saja, dan kamu sungguh-sungguh ingin melaksanakannya. Kamu adalah vampir yang tidak bisa diberi makan. Dalam dua tahun ini, wilayah di bawah kota Blackrock kita dipenuhi dengan kebencian karenamu. Wu Dawu berteriak. Bajingan, aku akan membunuhmu. Orang tua berpakaian hitam itu sangat marah. Wu Dawu meraung, sekalipun kau membunuhku, kau takkan bisa menyembunyikan keserakahanmu. Pria tua berpakaian hitam itu mengepalkan tangannya rat-rat. Jika bukan karena Kinfei yang di sampingnya, dia benar-benar akan membunuh Wu Dawu. Kinfei yang tidak menyela. Adegan anjing memakan anjing ini sebenarnya tidak buruk, dan patut dikagumi. Wu Dawu menatap Kinfei yang dan berkata, Tuan muda Kin, jangan tertipu olehnya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Dialah yang memulainya dari belakang. Tidak seperti itu. Itu dia. Sialan, begitu dia duduk di posisi tuan kota, dia dengan gila-gilaan menindas rakyat. Orang tua berpakaian hitam itu pun berkata dengan tergesa-gesa. Kinfei yang tersenyum tipis, melirik Li Feng, dan berkata, Lihat, ini adalah sisi buruk sifat manusia. Li Feng mengangguk, menatap Wu Dawu dan Li Feng, matanya penuh dengan penghinaan. Kinfei yang menunjuk Li Feng, menatap keduanya, dan berkata, Apakah kalian tahu siapa dia? Keduanya menatap Li Feng sejenak dan menggelengkan kepala pada saat yang sama. Dia adalah penyintas desa Cloud Mountain. Tahukah kau mengapa aku ingin membunuh penguasa kota sebelumnya? Karena aku ingin melindungi desa Gunung Awan. Sekarang kau pasti mengerti mengapa aku datang mencarimu, kan? Kinfei yang berkata dengan ringan. Makota. Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu mendengar ini, dia langsung berlutut di tanah dan berkata, Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku, itu semua dilakukan oleh Wu Dawu dan putranya. Bajingan. Jika bukan karena perintahmu, apakah kami berani melakukan ini? Batu-batu jiwa yang dikumpulkan selama dua tahun ini semuanya telah masuk ke sakumu, dan kamu masih berani melemparkan tanggung jawab kepadaku. Wu tengah meraung. Diam. Kinfei yang mengangkat alisnya. Keduanya gemetar, menatap Kinfei yang, dan sangat ketakutan. Sampah macam apa kamu, aku tahu dalam hatiku. Mulai sekarang, jika aku tidak memintamu berbicara, kau harus diam. Kalau kau berani berisik lagi, aku akan membuatmu tidak bisa bicara selamanya. Kinfei yang berteriak dingin. Ya ya ya. Keduanya menganggup berulang kali. 2392. Kinfei yang menatap Wu Dawu dan berkata, Dulu, ketika putramu memerintahkan pembantaian desa Yunsan, dia membawa kembali seorang wanita. Di mana dia sekarang? Wanita. Wu Dawu tercengang. Dalam dua tahun terakhir, putranya telah membawa kembali banyak wanita. Namun menurutnya, itu semua adalah hal-hal kecil, jadi dia tidak menanyakannya. Namun, ada beberapa hal yang masih dia ingat. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan bayangan Li He mengembun. Wu Dawu memperhatikannya dengan saksama sejenak, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Melihat Kinfei yang, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak punya kesan. Tatapan mata Kinfei yang berubah dingin, dan berkata, Kamu benar-benar tidak memiliki kesan apapun, atau kamu tidak berani mengatakannya. Saya, sungguh tidak. Kamu harus percaya padaku. Kataku tengah. Kamu adalah tuan kota. Xiao He datang ke istana tuan kota, aku tidak percaya kamu belum melihatnya. Katakan padaku, di mana Xiao He. Li Feng dengan marah menyerbu ke arah Wu Dawu, mencengkeram pakaian Wu Dawu, dan meraung. Adik kecil, aku benar-benar tidak tahu. Selama ini, aku tidak tahu berapa banyak yang dibawa pulang oleh anakku yang tidak berbakti ini. Wu Dawu berkata dengan cemas. Aku tidak percaya padamu. Kau pasti berbohong. Li Feng menggeram, lalu tiba-tiba mengeluarkan belati dan meletakkannya di leher Wu Dawu. Ia berkata, jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan memenggal kepalamu. Adik kecil, jangan gegabuh. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Wajah Wu Dawu sedikit memucat, dan berkata tergesa-gesa. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba, dia mengangkat lengannya seperti kilat, mencengkram leher Li Feng dengan satu tangan, dan menghindari belati di tangan Li Feng dengan tangan lainnya. Li Feng langsung panik. Bajingan kecil, kau berani mengancamku. Wu Dawu tersenyum sinis, lalu segera mengalungkan belatinya ke leher Li Feng, menatap Qin Fei Yang, dan berteriak, segera suruh artefak itu membubarkan pesonanya. Orang tua berpakaian hitam itu juga berdiri dan berdiri di samping Wu Dawu, menatap Qin Fei Yang sambil mencipir. Kakak Gao. Li Feng menatap Qin Fei Yang dengan panik. Ini adalah sesuatu yang tidak diduganya sama sekali. Itu juga karena dia tidak berpengalaman. Bagi para ahli seperti lelaki tua berjubah hitam dan Wu Dawu, menaklukkan Dewa Perang Kecil semudah membalikkan tangan. Siapapun yang memiliki sedikit pengalaman tidak akan berani mendekati mereka. Orang tua berpakaian hitam itu mencibir, Qin Fei Yang, kau dengar itu. Lepaskan penghalang dan biarkan kami pergi, atau kami akan membunuhnya. Qin Fei Yang menatap Li Feng, lalu menatap lelaki tua berpakaian hitam dan Wu Dawu, tetap diam. Kamu tidak takut. Baiklah. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Wu Dawu tersenyum sinis. Ia mengerahkan sedikit tenaga dengan belati di tangannya, dan luka segera muncul di leher Li Feng. Darah mengalir keluar. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, kau harus tahu bahwa jika kau membunuhnya, kau juga akan mati. Karena ada seseorang yang akan menanggung kesalahanku, maka itu tidak masalah. Kataku tengah. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sekarang katakan padaku, di mana Li Hei? Wu Dawu berkata, aku tidak takut untuk memberitahumu sekarang. Dia sudah meninggal sejak lama. Apa? Li Feng tercengang. Saat itu, ketika anakku membawanya kembali, dia ingin melatihnya menjadi budak wanita. Tetapi dia sangat tidak patuh. Akhirnya, dia membuat anak saya marah, jadi dia memenggal kepalanya. Mayatnya diseret untuk dimakan anjing. Wu Dawu mencibir. Xiao Hei sudah meninggal. Wajah Li Feng pucat. Mengapa dia bersembunyi di kota Black Rock begitu lama? Bukankah itu untuk menyelamatkan Xiao Hei? Namun sekarang, dia menerima berita kematiannya. Di seluruh desa Gunung Awan, ada lebih dari 2.000 keluarga, totalnya 10.000 orang, dan sekarang hanya dia yang tersisa. Xiao Hei. Mengapa? Mengapa surga begitu kejam? Sekelompok orang yang begitu baik dan menyenangkan, mengapa mereka harus menderita perlakuan tidak adil seperti itu? Hewan, semuanya hewan. Dasar bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Li Feng raung, dan aura penghancur tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Penghancuran diri. Mendesah. Qin Fei yang menghela nafas dan menganggup ke kapak di sebelahnya. Kapak itu bergetar, dan tekanan yang kuat langsung menyelimuti seluruh penghalang. Baik lelaki tua berpakaian hitam maupun Wu Da Wu, mereka semua dipenjara di tempat. Penghancuran diri Li Feng juga dihentikan dengan paksa. Qin Fei yang melangkah maju dan menyingkirkan belati di tangan Wu Da Wu. Ia menatap Li Feng dan berkata, hidup ini penuh dengan malapetaka, mencari kematian bukanlah solusinya. Kakak Gao, aku. Li Feng menatap Qin Fei yang matanya penuh keputus asaan. Aku tidak tahu bagaimana menghiburmu. Tetapi aku yakin bahwa Li He, Li Yuntai, dan penduduk desa Yunsan, semuanya berharap kalian dapat hidup dengan baik. Dan sekarang, kamu adalah satu-satunya orang di desa Cloud Mountain yang masih hidup. Keberlangsungan Cloud Mountain Village bergantung padamu. Kata Qin Fei yang. Mata Li Feng bergetar, dan dia mengangguk. Ya, aku harus hidup kuat. Aku ingin meneruskan warisan desa Gunung Awan. Aku ingin membunuh semua naga, semua binatang ini. Kalau bukan karena naga yang mendukung Wu Da Wu dan putranya, apakah ayah dan anak itu akan bersikap begitu tidak bermoral dan mengamuk? Semua ini adalah kesalahan para naga. Kebencian dan niat membunuh di dalam hatinya sangat kuat belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau begitu mari kita mulai dengan langkah pertama. Bunuh mereka terlebih dahulu, lalu hadapi para naga secara perlahan. Qin Fei yang tersenyum. Li Feng tiba-tiba berbalik dan menatap Wu Da Wu dan lelaki tua berpakaian hitam itu, matanya memancarkan cahaya haus darah. Pada saat ini, dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mengerikan. Wu Da Wu dan lelaki tua itu melihat ini dan panik. Namun mereka terkurung oleh tekanan kapak itu, mereka bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Mereka hanya bisa menyaksikan malaikat maut datang. Jangan khawatir. Aku akan menjagamu dengan baik, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Li Feng menyambar belati dari tangan Wu Da Wu, dan senyum sinis muncul di wajahnya. Qin Fei yang menghela nafas dalam hati. Ia berbalik dan mengirimkan suaranya, Huo Lian, bantu aku menyiapkan beberapa pil obat. Pil apa? Suara teratai api terdengar. Pil untuk membuka pintu potensi, serta pil untuk meningkatkan kultivasi, masing-masing satu. Kata Qin Fei yang. Mengerti. Teratai api menjawab. Apakah kamu siap? Saya mulai. Tawa jahat Li Feng terdengar di belakangnya. Ah! Mengikuti dengan saksama. Satu demi satu, jeritan pilu terdengar dalam pesona itu, terus menerus terngiang di telinga. Qin Fei yang tidak melihat. Karena dia bisa membayangkan bahwa itu pasti akan menjadi adegan yang sangat berdarah. Dan masalah ini juga akan mengubah Li Feng sepenuhnya. Bagi Li Feng, perubahan ini merupakan hal baik dan buruk. Bagus, dia telah melihat kekejaman dunia dan keburukan sifat manusia, yang akan membantu pertumbuhannya di masa depan. Buruk, jika tekadnya tidak cukup kuat, dia mungkin akan tergoda oleh kebencian dan berubah menjadi iblis yang haus darah. Namun, ini adalah urusan Li Feng sendiri, dia tidak punya hak untuk ikut campur. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah memberikan Li Feng sedikit keberuntungan karena simpati. Titik. Setelah setengah jam, jeritan lelaki tua berpakaian hitam dan Wu Da Wu akhirnya berakhir. Qin Fei yang menoleh untuk melihat. Di mana ada orang lain. Hanya daging, darah, dan daging naga yang tersisa di tanah. Daging naga itu tentu saja milik lelaki tua berpakaian hitam. Setelah kematiannya, ia akan secara otomatis kembali ke tubuh naga sucinya. Adegan berdarah itu membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. 2393. Seluruh tubuh Li Feng juga berlumuran darah. Namun dia sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia sangat gembira. Cahaya haus darah di matanya menjadi semakin intens. Saudara Gao, terima kasih telah memberiku kesempatan untuk membalas dendam. Li Feng menghela nafas panjang, berlutut di depan Qin Fei yang, dan berkata dengan penuh hormat. Bangun! Qin Fei yang tersenyum. Li Feng berdiri. Meskipun kemarahan di hatinya telah meredah, aura pembunuh di tubuhnya tidak hilang. Matanya tampak merah karena darah, menyebabkan orang-orang menggigil ketakutan. Qin Fei yang mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu ingin mengikutiku? Jika kalimat ini didengar oleh orang-orang yang mengenal Qin Fei yang, mereka pasti akan menganggapnya tidak percaya. Karena biasanya orang lainlah yang berinisiatif mengemis untuk mengikutinya. Namun, menghadapi undangan Qin Fei yang, Li Feng bahkan tidak memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang tercengang. Dia ditolak. Ro Artefak juga sedikit tertegun dan berkata, kamu adalah orang pertama yang menolaknya. Tidak. Dia yang kedua. Yang pertama adalah Gongsun Bei. Qin Fei yang tersenyum pahit. Dia selalu merasa menyesal tentang Gongsun Bei. Bukannya aku tidak mau, tetapi aku tahu bahwa Saudara Gao adalah orang yang mampu melakukan hal-hal besar. Aku tidak bisa menjadi beban bagimu. Jika suatu hari aku berhasil menyusul kakak Gao, maka aku pasti akan mencarimu dan membantumu. Li Feng berkata dengan serius. Qin Fei yang tersenyum dan tidak memaksanya. Dia berkata, tunggu aku dulu. Lalu, dia memasuki istana. Teratai api berdiri di aula. Ketika dia melihat Qin Fei yang muncul, dia menyerahkan sebuah kotak giyok kepada Qin Fei yang. Qin Fei yang membuka kotak giyok itu dan melihatnya. Kemudian, dia memasuki ruang kultivasi dan mengeluarkan tungku pil tingkat dewa tingkat dua yang dibelinya dari pavilion harta karun dan mulai memurnikan pil. Sesaat kemudian, pil Nirvana Divine dan pil Chaos Divine telah keluar. Qin Dage, kamu merawatnya dengan baik. Apakah kamu tidak takut bahwa dia adalah serigala bermata putih? Kata teratai api sambil bercanda. Saya percaya pada penglihatan saya. Waktu akan membuktikan segalanya. Qin Fei yang tersenyum dan memasukkan pil dewa Nirvana dan pil dewa Chaos ke dalam kotak giyok. Kemudian, dia meninggalkan istana sambil membawa kotak giyok dan menyerahkannya kepada Li Feng. Apa itu? Li Feng mengambil kotak giyok dan menatap Qin Fei yang dengan curiga. Anak bodoh, tentu saja itu barang bagus. Orang lain bahkan tidak bisa memintanya. Roh artefak itu menghardik dengan nada bercanda. Benar-benar. Li Feng buru-buru membuka kantong Qian Kun. Yang mengejutkan, ada lebih dari selusin pil obat di dalamnya. Dia belum pernah melihat pil ini sebelumnya. Ketiga pil ini adalah pil potensial. Pil ini dapat membantu Anda menjadi seniman bela diri, ahli bela diri, dan leluhur bela diri. Ini adalah pil potensial. Ini adalah pil penciptaan kecil. Ini adalah pil penciptaan agung. Dan ini adalah pil ilahi empat simbol tak terbatas, pil ilahi primordial jiwa naga, pil ilahi nirwana, pil ilahi kekacauan. Setelah Qin Fei Yang menjelaskannya satu per satu, Li Feng menyadari pentingnya pil ini. Jika salah satu pil ini dikeluarkan, tidak diragukan lagi akan terjadi pertumpahan darah. Dia tidak menyangka. Qin Fei Yang akan memberinya hadiah sebesar itu. Saudara Gao, terima kasih. Anda adalah orang tua kedua saya. Saya bersumpah bahwa saya akan menjadikan Anda tujuan saya di masa depan. Saya akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan Anda. Li Feng berlutut di tanah lagi. Wajahnya yang berlumuran darah penuh dengan rasa terima kasih. Orang tua kedua. Saya tidak memiliki kualifikasi itu. Saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi tujuan Anda. Masih banyak yang harus dilakukan. Mari kita bekerja keras bersama-sama. Qin Fei Yang tersenyum. Li Feng mengangguk dengan berat. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat futu. Dengan pikiran dari kapak, pesona yang terbentuk dari karat runtuh dengan ledakan keras. Di luar. Ada ratusan orang berkumpul. Mereka adalah para pengawal dan pelayan rumah gubernur kota. Masing-masing dari mereka memegang senjata dan menatap dingin ke arah Qin Fei Yang dan futu. Di mana gubernur kota? Di mana Tuan Longki? Apa yang kamu lakukan pada mereka? Seorang tetua berpakaian hitam dengan wajah muram berdiri dan berteriak pada Qin Fei Yang dan futu. Dia adalah pengurus rumah tangga keluarga Wu dan sekarang menjadi pengurus rumah tangga rumah gubernur kota. Dia memiliki kultivasi Dewa Tuan yang sempurna. Qin Fei Yang menunjuk tumpukan daging di belakangnya dan berkata, Apakah kamu berbicara tentang mereka? Apa? Ekspresi tetua berpakaian hitam itu berubah. Para penjaga dan pelayan lainnya tak dapat menahan rasa merinding di punggung mereka. Qin Fei Yang tidak memperhatikan mereka lagi dan membuka altar teleportasi. Berhenti. Setelah membunuh gubernur kota dan Tuan Longki, kau ingin pergi begitu saja. Tetua berpakaian hitam itu berteriak. Apa lagi yang kamu mau? Pembantaian rumah gubernur kota. Qin Fei Yang melompat ke atas altar dan menatap ke arah sesepu berpakaian hitam dengan tangan di belakang punggungnya. Pupil mata tetua berpakaian hitam itu mengecil. Yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mundur. Sangat mendominasi. Li Feng bergumam sambil menatap punggung Qin Fei Yang. Matanya menyala-nyala karena gairah. Itu adalah penyembahan dan rasa hormat. Jaga dirimu. Qin Fei Yang berkata ringan dan altar teleportasi segera pulih. Secepatnya. Qin Fei Yang dan Futu menghilang tanpa jejak. Tentu saja, mereka harus pergi. Karena kontrak takdir, kematian Longki mungkin telah membuat para naga khawatir. Jika mereka tidak pergi sekarang, saat naga datang, mereka tidak akan bisa pergi. Seperti yang diharapkan. Tidak lama setelah Qin Fei Yang pergi, seorang pria parubaya berpakaian hitam muncul di langit di atas rumah gubernur kota. Pria itu tingginya tujuh kaki dan matanya seperti obor. Dia mengenakan mahkota hitam di kepalanya. Dia seperti seorang raja yang turun dan memancarkan penindasan yang mengerikan. Siapa ini? Orang-orang dari rumah gubernur kota mengarahkan senjata mereka ke arah pria berpakaian hitam itu. Wajah pria berpakaian hitam itu dipenuhi dengan penghinaan. Dia mengabaikan mereka dan mengamati tanah. Ketika dia melihat mayat Longki, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Bagaimana dia meninggal? Pria berpakaian hitam itu melangkah turun dan menatap kelompok tetua berpakaian hitam seraya bertanya. Siapakah sebenarnya kamu? Tetua berpakaian hitam itu bertanya dengan suara gemetar. Penindasan pria ini bahkan lebih kuat dari pria sebelumnya. Pria berpakaian hitam itu mengucapkan kata demi kata, Aku adalah pemimpin klan naga hitam. Pemimpin klan naga hitam. Semua orang saling memandang. Ini adalah sosok legendaris yang tak tertandingi. Salam, Tuan. Momen berikutnya. Semua orang berlutut di tanah secara serempak. Pria berpakaian hitam itu berteriak, Jawab aku, bagaimana dia mati? Kepala pelayan melambaikan tangannya dan bayangan Qin Feiyang, Li Feng, dan Fu Tu muncul. Dia berkata, mereka membunuh gubernur kota dan Tuan Longki. Pria berpakaian hitam itu melirik Qin Feiyang dan Li Feng lalu menatap Fu Tu. Dia segera memiliki jawaban di dalam hatinya. Pria berpakaian hitam itu menoleh dan menatap kepala pelayan. Dia bertanya, siapa anda? Kepala pelayan itu buru-buru berkata, Tuan, saya adalah kepala pelayan di rumah gubernur kota. Bagus. Segera berikan perintah untuk mencari area sekitar Black Rock City. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan kedua orang itu. Selain itu, setelah aku kembali, aku akan segera mengirim utusan lain untuk menjaga kota Black Rock. Di masa mendatang, kamu akan mendengarkan perintahnya. Pria berpakaian hitam itu berkata tanpa ekspresi. Ya, kepala pelayan itu menganggup dengan hormat. Qin Feiyang, kamu benar-benar tahu cara melompat-lompat. Pria berpakaian hitam itu mendengus diam-diam dan membuka altar lalu pergi dengan cepat. Kepala pelayan segera memerintahkan penjaga di belakangnya untuk mencari Qin Feiyang. 2394 Desa Gunung Awan Belakang gunung, kuburan. Li Feng berdiri di depan makam Li Yuntai dan bergumam. Paman Yuntai, maafkan aku, aku tidak bisa melindungi Xiao He. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah dan kesakitan. Qin Feiyang berdiri di samping, terdiam. Adapun Futu, dia telah kembali ke istana. Tetapi, meskipun aku tidak dapat menyelamatkan Xiao He, dengan bantuan saudara Gao, aku telah membalaskan dendam penduduk desa. Paman Yuntai, kamu dapat beristirahat dengan tenang di dunia bawah. Tetapi, sekarang aku satu-satunya yang tersisa di desa Cloud Mountain. Aku sangat kesepian. Aku sangat merindukanmu. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Li Feng seperti remaja yang tak berdaya, perlahan berjongkok di depan kuburan dan menangis dengan sedihnya. Qin Feiyang tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Bagi seseorang seperti Li Feng yang tidak pernah mengalami angin dan hujan, pukulan seperti itu sangat menghancurkan baginya. Meski waktu dapat memudarkan kenangan, trauma di hatinya tidak akan pernah bisa disembuhkan. Untuk trauma semacam ini, tidak ada gunanya dihibur oleh orang lain. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk bangkit dan keluar dari kesedihan. Tidak seorang pun tahu berapa lama telah berlalu. Ledakan. Tiba-tiba, tiga aura turun di atas desa Gunung Awan. Qin Feiyang menoleh untuk melihat ke atas desa dan sedikit mengernyit. Desa Cloud Mountain telah hancur, mengapa ada yang datang? Dan ketiga aura ini tidak lemah. Salah satunya adalah kesempurnaan agung, Tuhan-Tuhan. Dua aura lainnya juga kesempurnaan agung, Tuhan-Dewa. Ledakan. Mengikuti dengan saksama. Sebuah pemikiran ilahi muncul, dengan desa sebagai pusatnya, bergulir ke segala arah. Apa yang sedang terjadi? Qin Feiyang semakin mengernyit. Dia benar-benar melepaskan pikiran ilahiyahnya, mencari sesuatu. Mungkinkah, seseorang dari istana Tuhan Kota? Desa Cloud Mountain telah lama menjadi reruntuhan, tidak akan ada seorang pun yang datang ke sini untuk mencari sesuatu. Melirik Li Feng, tidak ada reaksi. Qin Feiyang melangkah maju dan muncul di atas desa dalam beberapa tarikan nafas. Langsung. Dia melihat tiga sosok berdiri di atas desa. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam dengan kultivasi Dewa Kesempurnaan Agung. Dialah yang melepaskan pikiran ilahinya. Itu dia. Qin Feiyang tercengang. Orang ini adalah pembantu rumah tangga yang ditemuinya di rumah Tuhan Kota. Dua lainnya adalah pengawal istana Tuhan Kota. Pada saat yang sama, indra ketuhanan lelaki tua berjubah hitam itu juga mendeteksi Qin Feiyang. Dia berbalik dan cahaya dingin melintas di matanya. Bagaimana kamu tahu kami ada di sini? Qin Feiyang berjalan ke arah mereka bertiga selangkah demi selangkah, tubuhnya memancarkan jejak niat membunuh. Tidak sulit untuk menebaknya. Karena dia telah membalas dendam, Li Feng pasti akan kembali ke desa Yun San untuk mempersembahkan korban. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Cerdas. Ada sedikit apresiasi di mata Qin Feiyang. Kamu merayuku. Orang tua berpakaian hitam itu mencibir. Qin Feiyang melanjutkan, Namun, kamu juga sangat bodoh. Bahkan Wu Da Wu dan Long Ki bukanlah tandinganku, apalagi kamu. Butler, ayo kita mundur dulu. Orang ini bukanlah seseorang yang dapat kita tangani. Kedua penjaga itu menatap Qin Feiyang dengan ngeri dan berkata, Ya, orang tua berjubah hitam itu mengangguk. Salah satu penjaga segera mengaktifkan altar teleportasi. Keduanya segera berbalik dan melompat menuju altar. Kamu ingin pergi. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dia hendak bergerak. Tapi pada saat ini, pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik dan mengangkat tangannya. Kekuatan ilahi melonjak dan menyerbu ke arah kedua penjaga itu. Oh. Diiringi dua jeritan yang mengerikan, kedua penjaga itu tewas sebelum mereka sempat mengetahui apa yang sedang terjadi. Hah. Qin Feiyang juga terkejut. Saling membunuh. Apa yang sedang terjadi? Pria tua berpakaian hitam itu melirik mayat kedua pengawal itu dengan dingin, lalu menoleh ke arah Qin Feiyang. Dia tiba-tiba berlutut di udara, dan dengan hormat berkata, bawahan Fan Yunzang memberi hormat kepada Tuan Muda. Ini. Qin Feiyang bahkan lebih bingung. Bawahan. Tuan Muda. Apa artinya ini? Apakah kamu salah orang? Qin Feiyang curiga. Fan Yunzang berkata dengan hormat, Ya, karena Anda adalah Qin Feiyang. Kamu tahu identitasku. Qin Feiyang tercengang. Pria tua berjubah hitam itu menatap Qin Feiyang dan berkata, Tuan Muda, saya sebenarnya dari istana pembantai naga. Istana pembasmi naga. Qin Feiyang terkejut. Bukankah ini kekuatan yang diciptakan oleh para leluhur di tanah suci? Pria ini sebenarnya dari istana pembunuh naga. Tuan Muda. Fan Yunzang hendak mengatakan sesuatu. Qin Feiyang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tunggu sebentar. Apa maksud Tuan Muda? Jauh sebelum kau memasuki tanah suci, Kaisar Qin telah mengangkatmu menjadi salah satu Tuan Muda Istana Pembantai Naga. Dan status Tuan Muda di Istana Pembunuh Naga adalah yang kedua setelah keempat Kaisar. Bahkan delapan Kaisar ilahi tertinggi dan seratus delapan jenderal ilahi dari Istana Pembunuh Naga harus menghormati Tuan Muda. Kata Fan Yunzang. Sangat mengagumkan. Qin Feiyang tercengang. Tanpa disadari, dia telah menjadi orang yang begitu penting. Tunggu sebentar. Mengapa mereka tidak meminta pendapatnya tentang masalah sepenting itu? Apakah dia setuju menjadi Tuan Muda? Di samping itu, dia bahkan tidak tahu di mana Istana Pembahas Minaga berada, apalagi mengetahui apapun tentangnya. Tuan Muda, saya tahu Anda pasti punya banyak pertanyaan sekarang, tapi maaf, saya tidak bisa memberi tahu Anda. Sekarang, ini perintah jenderal ilahi. Sebelum menyelesaikan tugas, saya tidak bisa mengungkapkan apapun kepada Anda. Fan Yunzang berkata dengan hormat. Jenderal ilahi. Qin Feiyang tercengang. Jenderal ilahi telah diam-diam mengamatimu, tetapi dia tidak dapat mengatakan atau melihatmu. Fan Yunzang menggelengkan kepalanya. Kau menyelinap. Qin Feiyang mendengus dan bertanya, tugas apa? Lagi pula, mengapa aku harus percaya padamu? Dia tidak tahu apapun tentang Istana Pembahas Minaga. Dia tidak tahu apakah ada orang seperti itu. Bagaimana jika dia adalah pion naga? Aku menduga Tuan Muda akan ragu. Fan Yunzang tersenyum, mengeluarkan sebuah token dari tangannya, dan menyerahkannya kepada Qin Feiyang dengan hormat. Tuan Muda, silakan lihat. Qin Feiyang mengambil tokennya. Token itu seukuran telapak tangan bayi, berwarna putih bersih, dengan ukiran naga biru di bagian depannya. Ada pedang di kepala naga biru, dan sebuah nama di bagian belakangnya. Itu nama Fan Yunzang. Apa artinya ini? Qin Feiyang melihat pola itu dan bertanya dengan curiga. Fan Yunzang berkata, ini adalah pola Istana Pembantai Naga. Token ini juga merupakan token identitas Istana Pembantai Naga. Pola Istana Pembunuh Naga. Qin Feiyang bergumam dan mengerutkan kening. Aku belum pernah melihat tanda pengenal Istana Pembunuh Naga sebelumnya. Bagaimana aku tahu apakah benda ini asli atau palsu? Seperti yang dikatakan Jenderal Ilahi, Tuan Muda adalah orang yang sangat berhati-hati dan teliti. Fan Yunzang tertawa. Qin Feiyang berkata, Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Tolong keluarkan sesuatu yang bisa meyakinkanku. Kalau begitu, Tuan Muda, apakah Anda percaya pada hal ini? Fan Yunzang mengeluarkan Liontin Giyok dan menyerahkannya kepada Qin Feiyang. Liontin Naga kembar. Qin Feiyang mengerutkan kening. Ya, ini adalah separuh lagi dari Liontin Naga kembar yang kau berikan pada Nona Putri Duyung. Kata Fan Yunzang. Bukankah Liontin Giyok ini ada di tangan seorang pria berbaju hitam? Mungkinkah dia adalah Jenderal Abadi yang sedang Anda bicarakan? Kata Qin Feiyang. Saya tidak bisa mengatakannya. Fan Yunzang menggelengkan kepalanya, tidak ada jejak ekspresi tenangnya. Qin Feiyang tidak dapat menahan amarahnya dan bertanya, misi apa? Karena Liontin Naga kembar ada di tangan orang ini, identitasnya pasti nyata. Pertama, Istana Dewa Naga. Kedua, izinkan aku menggantikannya sebagai penguasa kota Blackstone. Kata Fan Yunzang. Istana Dewa Naga. Qin Feiyang mengerutkan kening dan bertanya, di mana itu? Tuan Muda, pergilah dan tanyakan sendiri tentang hal itu. Kata Fan Yunzang. Qin Feiyang tidak bisa menahan amarahnya. Dia tidak mengatakan apapun dan harus menanyakan semuanya sendiri. Apa yang terjadi? Tuan Muda, saya hanya mengikuti perintah. Fan Yunzang melihat kemarahan Qin Feiyang dan berkata sambil tersenyum. Dengan kata lain, janganlah mempersulitnya. Qin Feiyang bertanya, Maksudmu, kau akan membiarkanku memasuki Istana Dewa Naga? Ya. Fan Yunzang mengangguk. Qin Feiyang berkata, Mengapa aku harus pergi ke Istana Dewa Naga? Fan Yunzang tertawa dan berkata, Kita bicarakan lagi setelah kamu masuk. Qin Feiyang mengepalkan tinjunya. Kesabarannya jelas telah mencapai batasnya. Tuan Muda, Istana Pembunuh Naga sangat bersatu. Dan ada juga aturannya. Selama kamu tidak melakukan kesalahan, Bahkan empat kaisar dan delapan kaisar tidak dapat menyakiti bawahanmu. Kata Fan Yunzang. Wajah Qin Feiyang menjadi gelap dan berkata, Sepertinya aku belum mengakui kalau aku berasal dari Istana Pembantai Naga. Ini dianugerahkan oleh Kaisar Qin sendiri. Kata Fan Yunzang. Dengan kata lain, Kaisar Qin telah menganugerahkan gelar itu secara pribadi, Dan Anda tidak punya pilihan selain mengakuinya. Kecuali Anda menyangkal bahwa Anda adalah keturunan Kaisar Qin. Dia menganugerahkan gelar itu secara pribadi, Dan saya harus menerimanya. Apakah kamu tidak meremehkanku, Qin Feiyang? Biar ku beritahu, Aku sekarang sangat berprasangka buruk padanya. Jangan terus-terusan memanfaatkan dia untuk menekanku. Jika kau membuatku marah, Aku akan membunuhmu secara langsung. Teriak Qin Feiyang. Ekspresi Fan Yunzang membeku, Dan dia berulang kali meminta maaf. Tolong tenanglah, tolong tenanglah. Sebenarnya, Aku tidak tahu mengapa kamu harus memasuki istana Dewan Naga. Qin Feiyang tiba-tiba merasa sangat lelah. Namun, Kelelahan semacam ini bukan kelelahan fisik, Melainkan kelelahan mental dan spiritual. Tidak bisakah dia mengatakannya langsung padanya? Perlukah kita waspada terhadapnya seperti pencuri? Qin Feiyang menghela napas panjang dan berkata, Jangan bicarakan ini dulu. Tadi, kamu bilang ingin menjadi penguasa kota Blackstone. Bukan itu yang aku inginkan. Itu perintah dari atasan. Kata Fan Yunzang. Qin Feiyang mengerutkan kening dan berkata, Karena ini perintah dari atasan, Dengan kekuatan istana pembantai Naga, Mengapa kau membutuhkan bantuanku? Sebenarnya, Kamu tidak butuh banyak bantuan. Kamu hanya perlu meningkatkan basis kultifasiku Ketingkat Dewa Tertinggi setengah langkah. Karena untuk bisa berhasil menjadi penguasa kota, Seseorang harus mencapai setidaknya setengah langkah tingkat Dewa Tertinggi. Mengenai hal ini, Dengan kekuatan istana pembunuh Naga, Hal itu memang mudah dilakukan. Tetapi alasan mengapa aku datang kepadamu adalah karena aku sekarang adalah bawahanmu. Kata Fan Yunzang. Bawahanku. Qin Feiyang tercengang. Ya. Mulai sekarang, Aku bawahanmu. Di antara para bangsawan muda, Kecuali Anda, Tidak ada seorang pun yang berhak memerintahku. Di masa mendatang, Jika Anda memiliki masalah atau kebutuhan, Anda dapat memberi tahu saya. Tentu saja. Anda juga harus memenuhi tanggung jawab atasan. Fan Yunzang tertawa. Tuan muda. Qin Feiyang tertegun dan berkata dengan heran, Bukan hanya aku. Tentu saja. Istana pembunuh Naga memiliki total empat bangsawan muda, Termasuk Anda. Tiga orang lainnya lebih baik darimu dalam hal kekuatan dan pengalaman. Kamu harus bekerja keras. Fan Yunzang terkekeh. Dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima. Qin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh, Apa hubungannya denganku? Apakah mereka kuat atau tidak? Tuan muda, Bawahan ini mengagumi ketidakpedulianmu terhadap ketenaran dan kekayaan. Namun terkadang, Anda harus memperjuangkannya. Kata Fan Yunzang. Bertarung. Qin Feiyang menatapnya dengan curiga. Bertarung untuk apa? Fan Yunzang tertawa. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Aku akan menceritakannya perlahan. Baik-baik saja maka. Qin Feiyang mengusap dahinya dan bertanya, Bagaimana cara memasuki Aula Dewa Naga? Fan Yunzang berkata, Ada Aula Dewa Naga di setiap kota. Qin Feiyang berkata, Ada juga di kota Blackrock. Ya. Fan Yunzang mengangguk. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, aku mengerti. Kau boleh kembali sekarang. Fan Yunzang bertanya dengan hati-hati, Tuan muda, bagaimana dengan basis kultivasi bawahan ini? Sekarang. Qin Feiyang mengerutkan kening. Setelah kamu dan Li Feng pergi, Ketua Klan Naga Hitam tiba di istana penguasa kota. Dia berkata bahwa dia akan segera mengirim utusan naga lainnya untuk mengawasi kota Blackrock. Saat utusan ini tiba, dia pasti akan segera memilih Tuan kota berikutnya. Jadi, bawahan ini berpendapat bahwa masalah ini harus diselesaikan secepatnya. Dan selama Tuan muda membantu bawahan ini meningkatkan basis kultivasinya, bawahan ini memiliki keyakinan penuh dalam merebut posisi Tuan kota. Fan Yunzang berkata dengan percaya diri. Karena kamu melakukan ini untuk posisi Tuan kota, mengapa kamu menyusup ke keluarga Wu saat itu? Mengapa kamu tidak mencari kesempatan untuk masuk langsung ke dalam istana Tuan kota? Qin Feiyang curiga. Karena bawahan ini adalah kepala pelayan keluarga Wu. Tidak seorang pun di keluarga Wu yang tahu bahwa bawahan ini telah bergabung dengan ola pembunuh naga. Mengenai posisi Tuan kota, bawahan ini baru saja mengatakan bahwa bawahan ini tidak menginginkannya. Itu perintah dari atas. Dengan kata lain, bawahan ini juga dipaksa mengambil posisi itu. Fan Yunzang tersenyum tak berdaya. Qin Feiyang tersenyum. Karena kamu tidak mau, maka jangan lakukan itu. Itu tidak akan berhasil. Sebagai anggota istana pembunuh naga, kita harus mematuhi perintah atasan kita. Fan Yunzang menggelengkan kepalanya. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, Baiklah, karena kamu adalah bawahanku, tentu saja aku tidak bisa memperlakukanmu dengan tidak adil. Momomomong soal. Wajah Qin Feiyang berubah sedikit dingin saat dia berkata, tapi sebelumnya, kamu harus membiarkanku mengendalikanmu. Kontrol. Fan Yunzang tertegun dan berkata sambil tersenyum pahit, Yang mulia muda, apakah ini perlu? Ini adalah gaya saya dalam melakukan sesuatu. Saya tidak akan pernah menyerahkan kepentingan saya kepada seseorang yang tidak sepenuhnya saya percaya. Kata Qin Feiyang. Fan Yunzang tersenyum tak berdaya dan berkata dengan hormat, bawahan ini mematuhi pengaturan. Sangat bagus. Qin Feiyang mengangguk. Dia membentuk segel dengan tangannya dan segel boneka segera muncul. Saat Fan Yunzang melihat jejak boneka itu, ekspresinya sedikit berubah, dan dia berkata, Yang mulia muda, Anda sangat tidak jujur di sini. Pupil mata Qin Feiyang mengecil saat dia bertanya dengan bingung, Bagaimana mungkin aku tidak jujur? Apakah menurutmu bawahan ini tidak tahu bahwa ini adalah teknik boneka? Teknik boneka dapat secara paksa membaca ingatan orang lain. Anda hanya ingin mengambil kesempatan untuk mengendalikan bawahan ini dan kemudian membaca ingatan bawahan ini untuk mendapatkan jawaban yang Anda inginkan. Apakah ini dianggap jujur? Fan Yunzang tidak senang. Ekspresi Qin Feiyang menegang. Dia benar-benar ketahuan oleh orang ini. Ini agak canggung. Tunggu. Tiba-tiba, Qin Feiyang mengangkat alisnya dan bertanya, Bagaimana kamu tahu tentang teknik boneka? Fan Yunzang berkata, Jenderal ilahilah yang memberitahuku. Jadi begitu. Gumam Qin Feiyang. Karena Jenderal ilahi ini mampu memperoleh separuh liontin naga kembar lainnya, tentu saja dia mengenal Putri Duyung dan yang lainnya. Agahnya, hal-hal ini diceritakan kepadanya oleh Putri Duyung dan yang lainnya. Yang mulia muda, Anda ingin membaca ingatan bawahan ini. Bawahan ini tidak berani melawan, tetapi bawahan ini akan menggunakan kematiannya untuk membuktikannya. Fan Yunzang menatap Qin Feiyang dan berkata, Arti dari kata-kata ini sudah sangat jelas. Jika dia menggunakan teknik boneka untuk mengendalikannya, dia akan mati di depan Qin Feiyang. Kamu punya nyali seperti itu. Qin Feiyang tercengang. Setiap anggota istana pembunuh naga telah bersiap untuk mengorbankan diri mereka sendiri kapan saja sebelum memasuki istana pembunuh naga. Jadi bawahan ini tidak takut mati. Fan Yunzang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan tekat yang tak tertandingi. Qin Feiyang menatap Fan Yunzang dengan bingung. Dia bahkan tidak takut mati. Istana pembunuh naga ini memang bukan tempat yang bisa dimasuki orang biasa. Fan Yunzang tidak berkompromi sedikitpun. Dia menatap lurus ke arah Qin Feiyang. Bagaimanapun, dia memiliki sikap menghadapi kematian dengan tenang. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menyebarkan teknik boneka dan mengembangkan segel budak. Dia bertanya, apakah ini akan berhasil? Fan Yunzang menatap segel budak dan berkata, segel budak dapat mengendalikan jiwa ilahi dan memiliki kemampuan untuk mengintip pikiran batin orang lain, serta kemampuan untuk mengirimkan telepati. Kamu tahu banyak. Qin Feiyang terkejut. Tentu saja. Lagi pula, sekarang kau adalah atasan langsungku. Aku hanya tahu bagaimana cara bergaul denganmu jika aku mengenalmu dengan baik. Kata Fan Yunzang. Kamu memang berbakat. Qin Feiyang bergumam dan bertanya sambil tersenyum, kalau begitu, apakah segel budak ini akan berfungsi? Ya. Fan Yunzang mengangguk. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan segel budak tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di atas kepala Fan Yunzang. Selama proses tersebut, Fan Yunzang bahkan tidak mengedipkan kelopak matanya, seolah-olah dia tidak merasakan sakit sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Qin Feiyang melihat seseorang begitu tenang saat dikendalikan oleh segel budak. Tampaknya orang ini, baik pikiran maupun temperamennya, jauh dari orang biasa. Segera. Segel budak telah selesai. Qin Feiyang juga langsung mengintip ke dalam hati Fan Yunzang tanpa mengedipkan mata. Namun. Akan tetapi, yang dilihatnya hanyalah kehaningan. Hati Fan Yunzang seperti laut mati, tanpa ombak. Keadaan pikiran seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh orang biasa. Apakah semua orang di istana pembunuh naga seperti ini? Jika begitu, maka istana pembunuh naga ini terlalu mengerikan. Ada sedikit kebanggaan di mata Fan Yunzang. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya, melihat ke arah gunung belakang, dan memimpin Fan Yunzang ke dalam kastil. Ini kastil yang diteleportasi. Mengapa berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Jendral Dewa? Aulah. Fan Yunzang melihat sekeliling dengan terkejut. Bagaimana dia menggambarkannya? Qin Feiyang penasaran. Fan Yunzang berkata, dia berkata bahwa kastilmu hanyalah sebuah ruangan batu kecil, dan tempatnya sangat kecil. Hal ini pasti diceritakan kepadanya oleh salah satu mantan temanku. Kastil ini sudah berubah sejak lama. Qin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh, lalu melihat keluar pintu dan berteriak, teratai api. Tidak lama setelah itu. Teratai api memasuki aulah istana. Bantu dia membuka pintu potensi. Qin Feiyang berkata, lalu berbalik dan berjalan menuju ruang kultivasi. Oke. Teratai api mengangguk. Pintu potensi. Fan Yunzang tertegun sejenak, lalu wajahnya dipenuhi kegembiraan. Di ruang budidaya. Qin Feiyang berdiri di depan tungku alkimia, dan berkonsentrasi memurnikan pil. Dia memurnikan total tiga pil. Satu pil ilahi kekacauan, dua pil ilahi nirvana. Pil nirvana divine tambahan tentu saja diserahkan kepada Big Black Wolf. Dengan karakter Big Black Wolf, jika dia tidak memberikannya, tidak akan ada habisnya di masa depan. Dan sekarang, pola pil yang dimurnikannya juga telah berubah. Awalnya, ada delapan pola pil. Tetapi sekarang, karena itu adalah tungku tingkat dewa tingkat kedua, pola pil ke sembilan telah muncul, tetapi tidak terlalu kentara. Bila api iblis netherworld ditingkatkan menjadi api pil tingkat dewa tingkat dua, maka dia pasti bisa secara resmi menyempurnakan pola pil ke sembilan. Tunggu. Pil api. Setelah memurnikan pil, Qin Feiyang tiba-tiba teringat sesuatu, menundukkan kepalanya dan merenung. Setelah api iblis netherworld berevolusi menjadi api pil tingkat dewa, ia masih perlu melahap api pil lainnya untuk terus meningkat. Jika Fan Yunzang benar-benar menggantikan posisi penguasa kota Black Rock City, maka dengan kekuatan di tangannya, pasti bukan hal yang mudah untuk menemukan tiga pil api tingkat dewa kelas satu. Dia bahkan mungkin dapat menemukan pil api tingkat dewa tingkat dua. Uang tidak menjadi masalah. Qin Feiyang tidak ingin menghabiskan energi untuk menemukannya. Kalau dipikir-pikir seperti ini, bawahan yang diberikan istana pembunuh naga kepadanya tidaklah buruk. Setidaknya di masa depan, dia tidak perlu melakukan banyak hal sendiri, dia bisa menyerahkannya pada Fan Yunzang. Memikirkan hal ini. Qin Feiyang tersenyum, lalu berjalan keluar sambil membawa pil tersebut. Fan Yunzang duduk di aula. Teratai api membantunya membuka pintu potensi. Bahkan ketika pintu potensi terbuka, Fan Yunzang tidak mengeluarkan suara apapun. Bahkan Qin Feiyang pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi tekat seperti itu. Setelah memberikan pil itu kepada teratai api, Qin Feiyang menutup matanya, persepsinya meluas tanpa batas, mencari serigala hitam besar. Hmm, tiba-tiba, alisnya terangkat. Serigala hitam besar itu sebenarnya sedang berada di lembah penyegel jiwa saat ini. Dan, di bagian terdalam lembah penyegelan jiwa, apa yang sedang dibicarakan pada bayangan hitam? Bayangan hitam itu adalah roh senjata yang disegel di lembah penyegelan jiwa. Wuih! Pikiran Qin Feiyang bergerak, dan segera turun ke atas lembah penyegel jiwa, menatap serigala hitam besar itu dengan marah, dan berteriak, Apa yang kau lakukan? Kakak laki-laki! Begitu serigala hitam besar itu melihat Qin Feiyang, ia segera menerjang ke depan Qin Feiyang dan berkata, Keluar kau! Qin Feiyang! Bayangan hitam itu pun menjadi bersemangat. Ya! Qin Feiyang melotot marah ke arahnya dan berkata, tinggalkan tempat ini segera. Mengapa? Lihatlah, sudah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sungguh menyedihkan. Mengapa kamu tidak membantunya dan membuka segelnya? Serigala hitam besar itu menunjuk bayangan hitam di bawah dan berkata, Qin Feiyang melambaikan tangannya dan mengirim serigala hitam besar itu ke kastil kuno, lalu menatap bayangan hitam itu. Qin Feiyang, aku tahu karena dulu aku pernah berbohong padamu, kau tidak akan mempercayaiku lagi. Tapi, aku mohon, bisakah kau membantuku? Aku benar-benar sudah muak. Aku bersumpah, selama kau membantuku membuka segel itu, aku akan mengikutimu di masa depan dan melakukan apapun yang kau inginkan. Bayangan hitam itu menatap Qin Feiyang dengan penuh rasa iba, memohon tanpa henti. Apakah kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Qin Feiyang mencibir. Roh senjata ini jelas merupakan karakter yang kejam. Jika dia benar-benar membantunya membuka segel, dia mungkin akan langsung menyerangnya. Bayangan hitam itu berkata tanpa daya, kalau begitu, katakan padaku, apa yang harus kulakukan agar kau percaya padaku. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya sejak awal, aku pasti akan membantumu. Tapi sekarang, aku tidak akan mempercayaimu, apapun yang terjadi. Kamu sendirian. Qin Feiyang dengan dingin mengucapkan kata-kata ini, dan dengan sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Saya menyesalinya. Bayangan hitam itu menangis sedih. Mengapa begitu bodohnya menginginkan dunia penyuh hitam? Saat itu. Itu karena ia melihat bahwa Qin Feiyang masih anak kecil, jadi ia berpikir bahwa Qin Feiyang mudah dibodohi. Namun, ia tidak menyangka bahwa Qin Feiyang tidak akan tertipu sama sekali. Namun sudah terlambat untuk menyesal sekarang. 2396 Setelah meninggalkan lembah penyegelan jiwa, Qin Feiyang pergi untuk diam-diam memeriksa Pilupi dan Tetawang. Keduanya sekarang sangat mengesankan. Mereka hanya berada di tingkat Dewa Raja, tetapi mereka seperti dua kaisar, menikmati kemuliaan karena disembak dari segala arah. Namun, betapapun sombongnya mereka berdua, mereka tidak berani mendekati negeri iblis. Bahkan ada pesanan. Tak seorang pun, tak seekor binatang pun diizinkan memasuki tanah iblis. Mereka yang tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. Karena mereka tahu lebih dari siapapun seperti apa tempat negeri iblis itu. Kemudian, Qin Feiyang pergi ke Gurun Kematian dan Laut Neterward untuk melihatnya. Kedua tempat itu juga sangat ramai sekarang. Terutama Gurun Kematian. Kelompok besar ahli bergegas menuju ke kedalaman. Meskipun mayat hidup di Gurun Kematian ditelan oleh teratai api, badai masih ada di sana. Dan kekuatan badai itu adalah sesuatu yang bahkan Dewa Palsu tidak dapat menahannya. Karena itu, setiap saat, orang-orang hancur berkeping-keping oleh badai. Ada juga orang yang saling membunuh. Namun, mereka tidak berhenti. Seperti ngengat, mereka bergerak maju satu demi satu. Karena di bagian terdalamnya, ada godaan yang mematikan. Godaan ini adalah pagoda suci yang dibuat oleh teratai api. Pagoda ini memiliki total seratus lantai. Dan pagoda suci ini disebut perbendaharaan suci oleh makhluk-makhluk di alam kura-kura hitam. Dibuka setiap sepuluh tahun sekali. Setiap lantai perbendaharaan ilahi memiliki sejumlah besar benda-benda suci. Bahkan konon di lantai paling atas, terdapat senjata dewa legendaris, formula Piltiada Taraf, dan seterusnya. Hal-hal ini, bagi makhluk-makhluk di alam kura-kura hitam, adalah hal-hal yang dulu mereka bahkan tidak berani pikirkan. Jadi, semua orang pergi dengan harapan besar. Namun, berapa banyak di antara mereka yang benar-benar dapat memperoleh benda-benda suci tersebut. Ini adalah ujian yang kejam. Siapa yang tahu berapa banyak orang dan binatang yang dikubur di gurun kematian setiap harinya. Melihat pemandangan ini, Qin Fei yang tak dapat menahan diri untuk mengingat saat dia menjelajahi sembilan mata air kuning nether dan memasuki dunia kura-kura hitam untuk pertama kalinya. Pada waktu itu, dia sangat mirip dengan orang-orang ini. Agar menjadi lebih kuat, mereka bersekongkol, berkomplot, dan bertempur dalam pertempuran berdarah. Rasanya segala sesuatu baru saja terjadi kemarin. Mendesah. Qin Fei yang menghela nafas, berbalik, dan melangkah ke udara selangkah demi selangkah. Tidak ada yang menyadari keberadaannya. Tunggu. Tiba-tiba. Dia berhenti dan menundukkan kepalanya, tenggelam dalam pikirannya. Sekarang setelah dia menjadi penguasa dunia kura-kura hitam, dia bisa menciptakan dan menguasai segalanya. Bagaimana dengan dunia luar? Misalnya, dunia kuno, reruntuhan dewa, benua yang terlupakan, Qin besar. Apakah Tuhan Pencipta yang menciptakan benua-benua ini seperti dia, berdiri tinggi di suatu tempat dan memandang ke bawah pada segala sesuatu di dunia? Andai saja. Mengapa dewa pencipta begitu memanjakan para naga? Binatang kecil, tanpa langit, naga es. Qin Fei yang bergumam. Tiba-tiba, pikirannya menjadi lebih luas. Dia juga mengerti banyak hal sekaligus. Dunia ini sebenarnya adalah sebuah sangkar. Selama ini ia tak lebih dari seekor semut dalam sangkar ini, sama seperti makhluk hidup di alam kura-kura hitam. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu terjebak di dalam sangkar. Di balik semua ini, ada Tuhan Pencipta yang memanipulasi segalanya. Dialah yang menguasai alam kura-kura hitam. Orang yang mengendalikan dunia kuno, reruntuhan dewa, dan benua yang terlupakan adalah dewa pencipta yang bahkan lebih kuat, tanpa surga. Jika dia benar-benar ingin menyingkirkan dunia ini, jika dia ingin memperoleh kebebasan sejati, dia hanya bisa mengalahkan dewa penciptaan. Tetapi mengalahkan dewa pencipta lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Seseorang harus tahu. Baik itu kastil kuno, seni ilahi enam kata, maupun Chang Sui, semuanya dianugerahkan oleh dewa pencipta. Bahkan alam kura-kura hitam pun diciptakan oleh tanpa surga. Meskipun dia sekarang adalah penguasa alam kura-kura hitam, dia masih belum menjadi dewa pencipta. Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan apapun. Itu cara yang baik untuk mengatakannya. Dia adalah penguasa alam kura-kura hitam. Itu cara yang kasar untuk mengatakannya, tapi dia hanya seorang penjaga. Jika dewa pencipta menghendaki, dia bisa mengambil kembali alam kura-kura hitam kapan saja, dan dia tidak akan mempunyai ruang untuk melawan. Apakah ini takdir? Selama sisa hidupku, dan bahkan keturunanku di masa depan, harus berjuang di kandang ini. Tidak. Saya tidak akan menerima ini. Dewa pencipta, aku tidak peduli apakah engkau tulus baik padaku atau memiliki niat lain, aku akan mengalahkanmu. Qin Fei yang bergumam dan mengepalkan tinjunya. Tatapannya yang tajam dan penuh tekat seakan menembus alam kura-kura hitam dan mengintip ke dunia kuno. Di bidang pengobatan yang dipenuhi dengan cahaya ilahi. Berada di tengah. Sebatang pohon dewa mengjulang tinggi ke langit. Di puncak pohon dewa, seorang pria berambut putih duduk di tanah dengan sitar luar biasa di pangkuannya. Lelaki itu memetik senar sitar dan alunan musik sitar yang merdu bergema di angkasa. Jika kau ingin mengalahkanku, kalau begitu kamu harus bekerja keras. Tiba-tiba, pria itu bergumam, dan senyum mengembang di wajahnya. Suara mendesing. Diiringi suara sesuatu yang pecah di udara, seorang pemuda berusia sekitar 18 atau 19 tahun yang mengenakan pakaian compang kemping mendarat di puncak pohon dewa dan membungkuk. Salam, Ayah. Pria berambut putih itu berhenti memainkan sitar dan mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda itu. Ada sedikit rasa sayang di matanya saat dia bertanya, ada apa? Saya ingin jalan-jalan. Pemuda itu nampaknya takut kepada lelaki berambut putih itu dan menundukkan kepalanya. Kemana kamu pergi? Pria berambut putih itu tidak terkejut dan bertanya dengan tenang. Dunia kuno. Kata pemuda itu. Pria berambut putih itu sedikit tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada begitu banyak benua, mengapa kamu ingin pergi ke dunia kuno? Aku mendengar dari paman katak dan paman long. Pemuda itu tampaknya takut untuk mengatakannya. Pria berambut putih itu menatapnya sebentar dan tidak bertanya lagi. Ia melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, kau boleh pergi. Tapi seperti yang kukatakan, apapun yang kau temui di luar sana, aku tidak akan peduli padamu, bahkan jika kau mati di luar sana. Pemuda itu menganggup dengan hormat dan berbalik. Ia melirik punggung pria berambut putih itu dan bergumam, dasar orang tua yang kejam. Aku anakmu atau bukan? Kemudian, dengan ekspresi tidak senang, dia melangkah maju dan menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi. Dunia Kura-Kura Hitam Ketika Qin Fei Yang kembali ke Tanah Iblis, dia melihat teratai api duduk sendirian di halaman. Qin Fei Yang bertanya, di mana Serigala Hitam Besar dan Fan Yun Sang. Teratai api tersenyum dan berkata, setelah meminum pil Chaos Divine dan pil Nirvana Divine, mereka mengasingkan diri untuk berkultivasi. Qin Fei Yang menganggup dan duduk berhadapan dengan teratai api sembari mengamati ladang tanaman obat. Hmm, tiba-tiba, di tepi kiri ladang rempah, ia melihat kebun teh yang luas. Pohon teh bergoyang tertiup angin. Setiap tangkainya tingginya lebih dari satu meter, dan setiap daunnya berkilau dan tembus pandang seperti batu giok zamrut. Teratai api memandang kebun teh dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu terkecut? Qin Fei Yang tertegun dan bertanya, apakah kamu yang membuat ini? Ya. Teratai api menganggup dan berkata sambil tersenyum, saya telah lama mencari di alam kura-kura hitam dan akhirnya menemukan pohon teh seperti ini. Saya tidak tahu tentang tanah suci, tetapi sangat sulit untuk menemukan pohon teh seperti ini di empat wilayah utama. Pohon ini sangat berharga. 1. Lalu mengapa sekarang kosong? Qin Fei Yang curiga. Mencangkok dan membudidayakan. Saya telah menghabiskan banyak usaha di kebun teh ini. Apakah kamu tidak pernah berpikir tentang embun dewa surgawi? Embun dewa surgawi diseduh dengan teh ini. Kata teratai api. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia sangat menyukai embun dewa surgawi. Tapi tiba-tiba, dia menarik kembali pandangannya dan menatap teratai api, lalu bertanya, apakah kamu melakukan ini untukku? Tentu saja. Teratai api tersenyum. Terima kasih. Qin Fei Yang sangat tersentuh dan berkata, aku merasa aku semakin tidak ingin meninggalkanmu. Benar-benar. Aku takut kamu akan mengusirku. Teratai api merasa gembira. Gadis bodoh. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya, merenung sejenak, lalu berkata, sebenarnya, kamu bisa jujur padaku. Jujur. Wajah teratai api membeku saat mendengar itu. Dia bertanya, tentang apa? Qin Fei Yang berkata, tentang pemulihan ingatanmu. Teratai api tiba-tiba panik. Kau tidak perlu gugup. Aku tidak bermaksud mengusirmu. Lagi pula, kita sekarang berada di tanah suci. Aku tidak merasa nyaman membiarkanmu pergi sendirian. Aku hanya berpikir bahwa karena kau mengakui aku sebagai saudaramu dan aku mengakuimu sebagai saudaraku, seharusnya tidak ada rahasia di antara kita. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Saya minta maaf. Teratai api menundukkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu meminta maaf. Aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Kurasa kamu juga harus tahu apa yang sedang aku pikirkan. Semoga kita bisa berteman baik di masa mendatang. Sebelum kamu menikah, ini akan selalu menjadi rumahmu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Teratai api tersipu dan bertanya, Bagaimana jika aku tidak bisa menikah? Bagaimana mungkin? Kamu sangat cantik dan sangat kuat. Pria-pria yang menyukaimu mungkin bisa berbaris dari tanah suci hingga wilayah utara. Hanya saja kamu tidak menyukainya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Mustahil. Teratai api menundukkan kepalanya dan pipinya semerah apel. Namun beban di hatinya terasa sangat lega. Meskipun dia tampak menjalani kehidupan yang santai selama bertahun-tahun, Dia selalu merasa bersalah. Karena Qin Fei Yang tidak menyembunyikan apapun darinya. Tapi dia telah berbohong kepada Qin Fei Yang. Sekarang Qin Fei Yang berinisiatif memberitahunya, Dia merasa terbebas dari rasa bersalah di hatinya. Sebenarnya, sejujurnya, aku telah memanfaatkanmu. Dengan seorang ahli hebat sepertimu di sisiku, Siapakah yang berani melakukan apapun padaku? Dan karenamu, Huo Yi juga mengikutiku sepanjang hari dengan kulit tebal. Jika bukan karenamu, aku benar-benar tidak tahu Berapa banyak masalah yang akan kuhadapi di wilayah utara. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Tidakkah kau membantuku juga? Jika bukan karenamu, aku masih jadi undet, Apalagi ingatanku yang belum pulih. Kata teratai api. Qin Fei Yang tersenyum dan bertanya, Apa tingkat kultifasimu? Alam abadi setengah langkah. Tapi aku tidak jauh dari alam abadi yang pertama. Saat aku bertarung melawan naga, Aku siap untuk menerobos. Namun, bagi orang dengan tingkat kultifasi seperti saya, Akan membutuhkan waktu setidaknya puluhan ribu tahun Untuk mencapai terobosan. Kata teratai api. Puluhan ribu tahun. Qin Fei Yang terdiam. Bagimu, puluhan ribu tahun memang terlalu lama, Tapi bagi orang-orang di alam abadi, Itu hanya sekejap mata. Kata teratai api sambil tersenyum. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Yah, sepertinya aku harus perlahan beradaptasi dengan konsep waktu ini. Teratai api berkata, Saya khawatir kamu tidak akan bisa beradaptasi karena kamu memiliki kastil. Aturan waktu di luar sangat berbeda dengan di kastil. Setelah tinggal di kastil begitu lama, Bahkan dia mulai merasa sedikit tidak nyaman. Qin Fei Yang tersenyum pahit dan berkata, Ayo pergi, bawa aku melihat pohon teh itu. Oke. Teratai api bangkit dan menuntun Qin Fei Yang ke kebun teh sambil berbincang dan tertawa, Dipenuhi suasana hangat dan bahagia. 2.397 Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu di kastil. Ledakan. Serigala hitam besar dan Fan Yun Zhang keluar dari pengasingannya satu demi satu. Kultivasi mereka juga telah melangkah ke half step Paragon Gat sesuai keinginan mereka. Serigala hitam besar segera berlari keluar untuk pamer kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak meninggalkan dunia kura-kura hitam dan tidak juga berkultivasi. Dia dengan sepenuh hati menemani teratai api. Kaka, ayo-ayo, mari kita bertarung satu lawan satu. Kaka, jangan ikut campur. Serigala hitam besar bergegas ke depan Qin Fei Yang dan mulai memprovokasi dia. 1.1 Qin Fei Yang tercengang. Teratai api juga tercengang. Namun segera setelahnya, Mata teratai api tampak mengejek. Orang ini sombong, kan? Belum lagi mereka sekarang berada di dunia kura-kura hitam, Meski mereka ada di luar, Qin Fei Yang bisa memukulinya sampai dia berlutut dan memohon belas kasihan. Apakah kamu yakin ingin bertarung satu lawan satu? Qin Fei Yang tersadar kembali, Menatap serigala hitam besar dengan aneh dan bertanya. Tentu saja. Aku ingin membalas penghinaan yang telah kuterima sebelumnya, Tapi kau tak perlu menggunakan seni dewa enam kata. Kata serigala hitam besar. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Dengan lambayan tangannya, Kekuatan aturan dunia kura-kura hitam runtuh. Kakak, kamu melanggar aturan. Kami ingin bertarung secara adil dan jujur, Mengandalkan kemampuan kami sendiri, Bukan menggunakan tipu daya. Aduh, aduh, aduh. Hidup anjingku hampir berakhir. Sebelum dimulai, Big Black Wolf terlempar ke tanah dan melolong kesakitan. Sangat kuat. Fan Yun Zhang yang berada di samping sangat terkejut. Kekuatan aturan ini juga salah satu metodeku. Bagaimana cara melanggar aturan? Kita bicarakan nanti saja. Kamu tidak mengatakan tadi bahwa Rule Force tidak diperbolehkan. Bagaimana itu? Apakah kamu yakin? Qin Fei Yang menatapnya dengan nada mengejek. Yakin, yakin, yakin. Big Brother akan selalu menjadi Big Brother. Kakak, cepat simpan itu, Nyawaku benar-benar akan musnah. Serigala hitam besar mengangguk berulang kali. Namun dalam hatinya, Dia ingin mengutuk. Bukankah ini curang? Bagaimana Rule Force dapat dianggap sebagai metodenya sendiri? Tampaknya lain kali jika dia memprovokasi dia, Dia tidak akan punya tempat untuk mengeluh. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dengan lambayan tangannya, Kekuatan hukum menghilang. Serigala hitam besar itu berdiri dan menatap langit Dengan ketakutan yang masih ada. Kemudian, Ia berlari ke arah Qin Fei Yang. Kakak, Lihat, Aku sudah mencapai setengah langkah dewa tertinggi. Bisakah kau memberiku artefak legendaris untuk membela diri? Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap saat dia berkata, Apakah kau ingin aku meminta Huo Lian memberimu kapak itu? Huo Lian langsung menatapnya dengan sikap bermusuhan. Tidak. Big Black Wolf tidak dapat menahannya lagi. Air liurnya berceceran di mana-mana. Qin Fei Yang dan teratai api saling berpandangan tanpa daya. Anak serigala ini sungguh unik. Di sebelah dia, Fan Yun Zhang tidak dapat menahan tawa. Tiba-tiba, Dia sepertinya teringat sesuatu. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Tuan muda, Sudah berapa lama? Setengah bulan. Kata Qin Fei Yang. Apa? Setengah bulan. Bukankah utusan naga datang lebih awal? Mungkin Tuan Kota yang baru sudah menjabat. Fan Yun Zhang terkejut. Tidakkah kamu menanyakan tentang situasiku? Tidakkah kau tahu kalau kastilku mempunyai susunan waktu? Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar. Satu hari sama dengan satu tahun. Dengan kata lain, Setengah bulan di kastil sama saja dengan satu jam di luar. Fan Yun Zhang menepuk kepalanya. Teratai api berkata, Informasi Anda sudah ketinggalan zaman. Sekarang, Bukan satu hari sama dengan satu tahun, Tetapi satu hari sama dengan sepuluh tahun. Apa? Satu hari sama dengan sepuluh tahun? Fan Yun Zhang terkejut dan bergumam, Itu bukan yang dikatakan Jenderal Ilahi. Jenderal Ilahi itu mendengarnya dari Putri Duyung dan yang lainnya. Perubahan kedua di istana terjadi setelah Putri Duyung dan yang lainnya pergi, Jadi Putri Duyung dan yang lainnya tidak tahu. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Jadi begitulah adanya. Fan Yun Zhang menganggup tanda mengerti. Qin Fei Yang berkata, Pintu potensi telah terbuka untukmu, Dan basis kultifasimu telah meningkat. Sisanya terserah padamu. Tuan muda, Jangan khawatir. Jabatan Tuan Kota adalah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah oleh bawahanmu. Fan Yun Zhang tersenyum percaya diri. Selain itu, Aku akan memberimu misi. Bantu aku menemukan tiga kelompok api pil tingkat pertama dan tingkat kedua sesegera mungkin. Kata Qin Fei Yang. Ya. Fan Yun Zhang menjawab dengan hormat. Qin Fei Yang bertanya, Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Jika memungkinkan, Tuan muda, Mohon berikan bawahan ini artefak ilahi tingkat atas. Dengan begitu, Bawahan ini akan lebih percaya diri. Kata Fan Yun Zhang. Qin Fei Yang menoleh ke arah teratai api dan bertanya, Apakah kau membawa barang lain? Ya. Aku tidak melemparkan semuanya ke dalam perbendaharaan ilahi sekaligus. Kata teratai api. Berikan dia satu. Kata Qin Fei Yang. Teratai api mencari sebentar, Mengeluarkan tombak hitam dan menyerahkannya kepada Fan Yun Zhang. Terima kasih, Tuan muda. Mulai sekarang, Bawahan ini akan melayani Tuan muda dengan sekuat tenaga. Fan Yun Zhang mengambil tombak itu, Berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat. Qin Fei Yang berkata, Yang saya inginkan bukanlah janji-janji lisan, Tetapi tindakan nyata. Bawahan ini akan mengingatnya. Fan Yun Zhang mengangguk. Kamu bisa kembali dulu. Jika ada sesuatu yang perlu kamu lakukan, Aku akan memberi tahu kamu. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar, Membuat jembatan kontrak dengan Fan Yun Zhang, Dan mengirim Fan Yun Zhang keluar. Qin Da Ge, Kamu tidak menduganya, Bukan. Leluhurmu sudah merencanakan jalan untukmu. Kata teratai api sambil tersenyum. Saya takut dengan hal-hal yang menyusahkan ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Ini adalah pengaturan leluhurnya, Apa yang bisa dikatakannya? Kakak, Kaisar Qin adalah salah satu dari empat kaisar agung, Dan sekarang kau juga adalah tuan muda. Setelah kau pergi ke ola pembantaian naga, Bukankah kau akan bisa mendapatkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya? Serigala Hitam Besar itu bertanya dengan tatapan berapi-api. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, Itu tidak ada hubungannya denganmu. Qin Fei Yang melotot ke arahnya, Lalu menatap teratai api dan berkata, Jaga dunia kura-kura hitam. Aku akan keluar dan mencari tahu apa yang terjadi di Aula Dewa Naga. Teratai api mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan muncul di atas desa gunung awan bersama serigala hitam besar. Qin Fei Yang menunjuk ke arah gunung belakang dan berkata, Ada kuburan di sana. Pergi dan lihat apakah Li Feng masih di sana. Oke. Serigala hitam besar itu segera berlari menuju gunung belakang. Qin Fei Yang memejamkan matanya dan merasakan lokasi ketiga bersaudara macan tutul hitam. Hmm. Segera. Sedikit ekspresi terkejut tampak di wajahnya. Ketiga saudara macan tutul hitam itu sebenarnya sedang mendekati kota Blackrock. Tampaknya mereka berencana pergi ke kota Blackrock untuk mencari tanaman obat dan bertemu dengannya. Kaka, aku tidak melihat Li Feng, Tapi aku menemukan sebuah catatan. Serigala hitam besar kembali dengan sangat cepat dan menyerahkan selembar kertas kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengambil catatan itu dan membukanya. Hanya ada satu kalimat di situ. Sampai jumpa lagi. Bocah itu benar-benar pergi tanpa mengatakan sepatah katapun. Ayo pergi ke Blackrock City. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, menghancurkan catatan itu, dan membuka altar legendaris. Kalau dipikir-pikir lagi, Li Feng ini ingin menjadi muridnya, namun kini ia berinisiatif mengundangnya, namun ditolak. Ketika kepribadian seseorang berubah, pikirannya juga akan berubah. Namun, Li Feng punya pilihan dan penilaiannya sendiri, dan dia tidak memaksanya. Ia hanya berharap agar dirinya tidak menjadi setan berdarah dingin seperti yang dikiranya. Titik Kota Blackrock Meski sudah setengah bulan berlalu di dalam kastil, belum ada satu jam pun di luar. Blackrock City masih kacau. Berbagai gerbang kota juga dijaga ketat. Setelah Fan Yun Zhang kembali, dia tidak mencabut perintah untuk menangkap dan menggeledah Qin Fei Yang. Karena dia adalah mata-mata istana pembunuh naga, dia harus menyembunyikan identitasnya dengan baik. Terlalu menakutkan. Dia tidak hanya membunuh Tuan Mudawu, dia juga membunuh Wu Dawu. Bahkan longki dari klan naga terbunuh. Orang tua itu, siapa sebenarnya dia? Apa yang sedang kalian lakukan? Saat dia memasuki kota, aku bahkan memandang rendah dirinya. Untungnya dia tidak marah, kalau tidak hidupku akan berakhir. Ini juga memberi kita pelajaran, kita tidak boleh memandang rendah siapapun di masa depan. Petik 2 Petik 2 Orang-orang sedang berdiskusi. Di jalan, seorang pemuda berpakaian hitam berjalan tanpa bersuara di tengah kerumunan. Di sampingnya ada seekor anjing hitam besar. Ia memamerkan taringnya, memperlihatkan keganasannya. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu belum pernah melihat anjing sekuat aku? Jika kau melihat lagi, aku akan menggigit perhiasan keluargamu. Pria dan anjing ini adalah Kinfei Yang dan serigala hitam besar. Serigala hitam besar itu tidak ingin berubah menjadi manusia, namun takut ketahuan, jadi Kinfei Yang mengubahnya menjadi seekor anjing. Serigala hitam besar sangat tidak senang dengan hal ini. Raja serigala yang bermartabat direndahkan menjadi seekor anjing. Jika ini tersebar, bukankah akan ditertawakan oleh semua serigala di tanah suci? Jadi, sepanjang jalan, selama ada yang memandanginya, ia merasakan semacam kehinaan dan langsung meraung ke arah pihak lain. Jangan terlihat begitu bersalah. Dengan karaktermu, menjadi seekor anjing adalah semacam penghinaan bagi mereka. Kinfei Yang melotot tajam ke arahnya. Serigala hitam besar itu berkata dengan marah, maksudmu aku lebih buruk dari seekor anjing. Dalam beberapa hal. Lagi pula, serigala dan anjing itu sama saja. Kenapa kamu begitu perhitungan? Kinfei Yang terdiam. Tunggu. Bicaralah dengan jelas. Bagaimana mungkin serigala dan anjing bisa sama? Serigala hitam besar itu tidak senang. Kinfei Yang berkata, bukankah ada makhluk yang disebut anjing serigala besar di dunia ini? Hah. Serigala hitam besar itu tertegun. Ayo kita lakukan di sini. Kinfei Yang tiba-tiba berhenti. Di sebelah mereka ada sebuah rumah teh bernama Phoenix Bamboo House. Rumah teh itu tidak terlalu besar, hanya dua lantai, dan dekorasinya biasa saja, tetapi cukup ramai. Aroma teh sudah tercium dari jauh. Kinfei Yang memandang orang-orang di aula melalui pintu, dan kemudian memimpin serigala hitam besar ke dalam kedai teh. Selamat datang. Tuan muda, ada kamar pribadi di lantai atas. Apakah Anda ingin naik ke atas? Seorang pelayan melihat Kinfei Yang dan segera menghampirinya. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, tidak, mari kita lakukan di aula. Oke. Pelayan itu melirik ke sekeliling aula dan melihat dua meja teh kosong di sebelah kiri, jadi dia berkata sambil tersenyum, silakan lewat sini. Mengikuti pelayan ke salah satu meja teh, Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, berikan aku sepoci teh terbaikmu. Oke. Silakan tunggu beberapa saat. Pelayan itu menganggup dan berbalik untuk pergi. 2398 Apa gunanya minum teh? Mungkin lebih baik minum dan makan daging. Manusia serigala hitam besar itu duduk di hadapan Kinfei Yang dengan sikap sok. Penampilannya agak lucu, membuat para tamu di meja lain tertawa terbahak-bahak. Minum anggur adalah buang-buang waktu. Minum teh merupakan salah satu bentuk pengembangan diri. Kau binatang buas. Kau tak akan mengerti. Seorang pemuda berjubah putih yang memegang kipas lipat di tangannya langsung tersenyum pada serigala hitam besar itu. Dia tampak anggun dan memiliki kesombongan yang luar biasa di antara alisnya. Binatang buas. Katakan itu lagi. Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu? Serigala hitam besar itu melotot dan memamerkan tarinya. Kasar. Saudaraku, rumah bambu Phoenix adalah tempat berkumpulnya para sarjana. Mengapa kamu membawa anjing besar ke sini? Apakah kamu tidak merusak suasana hati kami? Pemuda berjubah putih itu menatap Kinfei Yang dengan ketidakpuasan dan berkata. Maafkan aku. Aku belum menjinakkan anjing ini. Maafkan aku karena mengganggu semua orang. Kinfei Yang tersenyum meminta maaf dan melotot ke arah serigala hitam besar itu. Karena kamu belum menjinakkannya, jangan bawa dia ke tempat seperti ini. Lihatlah semua orang di sini. Siapa yang membawa binatang buas ke sini? Kata pemuda berjubah putih itu. Ya. Biarkan saja di luar. Jangan bilang kalau kamu, pemiliknya, tidak bisa membujuk seekor binatang. Semua orang berkata dengan tidak senang. Bukankah itu hanya minum teh? Mengapa kamu begitu teliti tentang hal itu? Baik-baik-baik. Aku akan mengurusnya dan tidak akan merusak suasana hati semua orang. Kinfei Yang tersenyum tipis. Kalimat pertama hampir membuat orang banyak menjadi marah. Siapa bilang minum teh itu baik-baik saja? Itu merupakan penghinaan bagi mereka. Tetapi ketika mereka mendengar kalimat kedua, mereka merasa bahwa sikapnya masih dapat diterima dan tidak melanjutkannya lebih jauh. Ayo, ayo, ayo. Tidak perlu merendahkan dirimu ke level binatang. Ayo minum teh bersama. Kebetulan sekali saya baru saja menulis puisi baru. Coba saya bacakan dan lihat apakah ada yang kurang. Pemuda berjubah putih yang memegang kipas lipat itu meminum seteguk teh untuk membasahi tenggorokannya. Kemudian, ia berdiri, melambaikan kipas lipat itu, menggelengkan kepalanya, dan mulai membaca. Menggelengkan kepala seperti ayam jantan. Serigala hitam besar itu mencibir. Apa katamu? Pemuda berpakaian putih itu menutup kipasnya dan menatap dengan marah ke arah serigala hitam besar itu. Tidak ada apa-apa. Anda pasti salah dengar. Serigala hitam besar itu mengangkat bahu. Omong kosong. Aku jelas mendengarmu mengatakan bahwa saudara Yunwen seperti ayam jantan. Sungguh memalukan bagi orang terpelajar. Seorang pemuda di samping berkata dengan marah. Di sana. Mengapa aku tidak tahu? Pasti ada yang salah dengan telingamu. Serigala hitam besar itu melirik pemuda itu dengan jijik. Lihat, dia memarahiku. Ini si yang bolong. Skandal macam apa ini? Pemuda itu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah. Kakak, tolong usir dia segera. Kami tidak menerima binatang di sini, apalagi binatang yang buas dan biadab. Pemuda berpakaian putih itu menatap Kinfei yang dan berkata. Benar-benar bikin pusing. Kinfei yang mengusap dahinya. Serigala hitam besar ini tidak mudah dihadapi. Membawanya sama saja dengan mendatangkan masalah. Semuanya, semuanya, harap tenang, tenang. Takdir telah mempertemukan kita. Tak perlu ribut-ribut soal hal kecil seperti ini. Demi rumah bambu Phoenix, mari kita lupakan masalah ini, oke? Pelayan itu berlari sambil membawa teko-teh dan tersenyum meminta maaf kepada pemuda berpakaian putih dan yang lainnya. Baiklah. Demi Phoenix Bamboo House, kami tidak akan meneruskan masalah ini. Namun, jika hewan itu berani berbicara kasar, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Pemuda berpakaian putih itu mendengus. Baiklah, baiklah. Terima kasih, Tuan Muda Yunwen. Asisten toko mengucapkan terima kasih. Ia membawa teko dan berlari ke meja Kinfei yang. Setelah meletakkan teko di atas meja, ia menatap Kinfei yang dan berkata, Tuan, mohon dimengerti. Bagaimanapun, ini adalah tempat kami berbisnis. Baiklah. Kinfei yang tersenyum. Terima kasih. Pelayan itu tersenyum dan berbalik untuk pergi. Tenang. Kami di sini untuk mengumpulkan informasi, bukan untuk menimbulkan masalah. Kinfei yang berkata melalui transmisi suara sambil menuangkan teh. Dia merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya tidak membawa orang ini ke kedai teh. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali menimbulkan masalah. Tidakkah kau mendengar mereka memanggilnya binatang? Bukankah ini sebuah penghinaan bagiku? Serigala hitam besar itu tidak puas. Kinfei yang tercengang. Dia tampaknya tidak menyadari hal ini sebelumnya. Baiklah. Sekarang kau sudah menjadi dewa tertinggi setengah langkah. Yang terkuat di antara orang-orang ini hanyalah dewa perang. Tidak perlu marah pada mereka. Bersikaplah lebih terbuka. Kinfei yang tersenyum. Baiklah. Aku akan memberimu wajah. Serigala hitam besar itu mengangguk. Apakah kamu mau minum? Kinfei yang mengambil cangkir teh dan bertanya. Tidak. Serigala hitam besar itu berkata dengan ekspresi meremehkan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan mencium aromanya. Aroma tehnya enak. Lalu, dia minum seteguk lagi. Langsung. Dia mengerutkan kening. Teh jenis apa ini? Tidak hanya pahit, tetapi juga memiliki rasa asam. Apakah ini teh terbaik di Phoenix Bamboo House? Kalau dipikir-pikir lagi, mungkin saja. Lagi pula, tiap tempat punya selera yang berbeda. Warga Black Rock City mungkin menyukai rasa ini. Dia harus puas dengan hal itu. Xiao Chen menghabiskan gelas demi gelas anggur. Namun, orang-orang di aula itu hanya melantunkan puisi atau mengobrol dengan suara pelan. Tidak seorang pun menyebut-nyebut kuil Dewa Naga. Mata Kinfei yang berbinar saat dia menatap serigala hitam besar itu dan berkata, Anjing Sialan, pernahkah kau mendengar tentang Istana Dewa Naga? Tentu saja. Istana Dewa Naga adalah kekuatan yang dikembangkan oleh naga. Orang-orang di Istana Dewa Naga bukanlah naga suci. Mereka semua manusia. Kata serigala hitam besar. Kau benar-benar tahu. Kinfei yang tercengang. Dia hanya bertanya dengan santai untuk memulai percakapan. Tetapi dia tidak menyangka serigala hitam besar itu mengetahui begitu banyak hal. Aku tahu. Hanya saja saya tidak tahu rinciannya. Lagi pula, kau tidak bertanya padaku. Kata serigala hitam besar. Jika aku tidak bertanya, apakah kamu tidak tahu cara memberitahuku? Kinfei yang memutar matanya. Pemuda berpakaian putih itu menoleh ke arah Kinfei yang dan berkata dengan heran, Kamu bahkan tidak tahu tentang Istana Dewa Naga. Bolehkah aku bertanya, apakah kamu baru saja datang dari pedesaan? Ada sedikit nada meremehkan dalam kata-katanya. Ya. Kinfei yang mengangguk. Jadi kamu berasal dari pedesaan? Tidak heran binatang di sampingmu begitu tidak berpendidikan. Pemuda berpakaian putih itu tertawa. Saudara Yunwen benar. Apa yang diketahui orang pedesaan tentang pendidikan? Mereka semua adalah orang-orang kasar dan tidak tahu malu. Yang lainnya juga tertawa. Sikap buruk kaisar ini. Serigala hitam besar tidak dapat menahannya. Duduk. Kinfei yang menatapnya. Kakak, bagaimana kamu bisa mentolerir hal ini? Tidak apa-apa mempermalukanku, tapi aku tidak bisa mentolerir mereka mempermalukanmu. Orang desa yang mana? Orang-orang kasar apa? Hak apa mereka menghakimimu seperti ini? Serigala hitam besar itu berkata dengan marah. Tidak apa-apa. Kinfei yang melambaikan tangannya, menatap pemuda berpakaian putih itu, dan berkata sambil tersenyum, aku memang orang yang kasar, dan aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Jika kau punya waktu, tolong ceritakan padaku tentang Istana Dewanaga. Setidaknya kamu tahu tempatmu. Karena sikapmu begitu baik, aku ingin memberitahumu. Istana Dewanaga, seperti yang dikatakan binatang itu, adalah kekuatan yang dikembangkan oleh para naga. Direkrut setiap seratus tahun sekali. Tempat pendaftarannya ada di rumah penguasa kota, dan siapapun boleh ikut serta. Kata pemuda berpakaian putih itu. Kinfei yang bertanya, apakah ada syarat untuk memasuki Istana Dewanaga? Tentu saja. Pertama, kamu harus memiliki kultivasi Dewa Raja atau lebih tinggi. Kedua, rumah penguasa kota dan utusan naga akan menyaring mereka yang lolos penyaringan, dan kemudian orang-orang dari Istana Dewanaga akan mengikuti ujian. Setelah lulus ujian, kamu bisa memasuki Istana Dewanaga. Tetapi saya mendengar bahwa ujiannya cukup berat dan sangat sulit untuk lulus. Tetapi jika kamu cukup beruntung untuk lulus ujian dan memasuki Istana Dewanaga, kamu bisa mendapatkan banyak sumber daya. Aku bahkan mendengar bahwa Istana Dewanaga memiliki artefak ilahi dengan susunan waktu. Kata pemuda berpakaian putih itu. Jadi begitu. Kinfei yang menganggup mengerti. Jika kali ini kau datang ke kota Blackrock untuk memasuki Istana Dewanaga, aku sarankan kau untuk melupakan ide ini. Bagaimanapun juga, hidup kita hanya sekali. Kata pemuda berpakaian putih itu. Kinfei yang tersenyum acu-ta'acu dan berkata, menurut apa yang kamu katakan, pergi ke Istana Dewanaga sama saja dengan menjadi antek naga. Kurang ajar. Kau meremehkan para naga, tahukah kau? Wajah pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba berubah, dan dia berdiri dan berteriak pada Kinfei yang. Anak. Minion apa? Jangan kasar begitu, hati-hati dengan masalah dari mulut. Yang lainnya juga berteriak dengan marah. Kinfei yang melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan ringan, jadi, kalian bukan saja tidak malu, tetapi juga bangga akan hal itu. Meskipun para naga itu sombong, tapi tidak bisa dikatakan bahwa mereka yang masuk ke Istana Dewanaga adalah antek-antek para naga. Karena bagaimanapun juga, para naga telah memberi mereka sumber daya dan lingkungan kultifasi terbaik. Sebagai seorang manusia, Anda harus tahu cara bersyukur. Para pemuda itu menghardik. Bersyukur. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Dia harus mengakui bahwa orang-orang ini sungguh sedih. Apakah para naga akan berbaik hati memberikan sumber daya secara cuma-cuma kepada manusia? Mereka hanya ingin menggunakan manusia sebagai umpan meriam. Tentu saja. Beberapa di antara mereka mungkin takut kepada naga, takut mendapat masalah, jadi mereka tidak punya pilihan selain membela naga. Hal ini dapat dimengerti. Lagi pula, naga terlalu kuat dan tidak ada seorang pun yang berani menyinggung mereka. Namun, pasti ada beberapa orang di antara mereka yang dengan tulus melindungi klan naga. Serigala hitam besar melihat ke sekeliling orang-orang. Kemudian, dia melihat ke arah Kinfei yang dan tersenyum dingin. Kaka, aku tidak tahu banyak tentang hal-hal lain di kuil dewa naga. Namun, ada satu hal yang sangat jelas bagiku. Apa? Kinfei yang melihatnya dengan curiga. Serigala hitam besar berkata, mereka yang benar-benar membenci naga tidak akan pernah memasuki istana dewa naga, karena istana dewa naga tidak pernah memaksa siapapun untuk bergabung. Semua orang suka rela. Suka rela. Kinfei yang berbisik. Jika apa yang dikatakan serigala hitam besar itu benar, maka semua orang di istana dewa naga mungkin adalah musuh istana pembunuh naga. Tidak masuk akal. Ini keterlaluan. Berbicara tentang naga di depan umum, apakah Anda bosan hidup? Pemuda berpakaian putih itu berteriak putus asa. Kenapa kamu sangat marah? Mungkinkah kau antek klan naga? Serigala hitam besar menyeringai. Kinfei yang menatap pemuda berpakaian putih itu. Reaksi orang ini memang terlalu menarik perhatian. 2399 Kau memanggilku antek. Kau sedang mencari kematian. Mata pemuda berpakaian putih itu dipenuhi dengan niat membunuh saat ia menyerbu ke depan serigala hitam besar. Melihat ini. Ekspresi serigala hitam besar itu dipenuhi dengan penghinaan. Dewa perang kecil berani bergerak di depannya. Siapakah yang sedang merayu kematian? Sebenarnya pemuda berpakaian putih itu tidak dapat disalahkan. Sebab kalau dia tahu tingkat kultifasi serigala hitam besar yang sebenarnya, dia pasti tidak akan berani bergerak. Namun sebelum memasuki kota batu hitam, Kinfei yang menyuruhnya untuk menekan tingkat kultifasinya dan menjadi Dewa Perang Pemula. Dan Kinfei yang sendiri juga menekan kultifasinya untuk menjadi Dewa Perang Pemula. Dia melakukan ini untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Tetapi dia tidak menyangka. Sekalipun dia menekan tingkat kultifasinya, tetap saja akan ada masalah. Kinfei yang tidak memperdulikannya lagi. Meski serigala hitam besar itu menonjol, pemuda berpakaian putih ini tidaklah istimewa. Dia sombong dan menganggap dirinya hebat. Hal yang paling penting adalah Memang benar seperti yang dikatakan oleh serigala hitam besar itu, orang ini terus-menerus menyebut dirinya binatang buas dan menyebut dirinya ulama. Bukankah ini seperti mengangkat batu dan menghancurkan kakinya sendiri? Kalau dia benar-benar ulama, apakah dia akan menggunakan kata-kata yang menghina seperti itu? Tuan muda Yunwen, bicara lah baik-baik, jangan bertindak gegabuh, jangan bertindak gegabuh. Pelayan itu mendengar keributan itu dan keluar untuk melihat. Ekspresinya langsung berubah saat dia buru-buru memanggil. Namun pemuda berambut putih itu pura-pura tidak mendengar. Bahkan sekilas tatapan kejam terpancar di matanya. Dentang. Tiba-tiba. Bila-bila hitam tajam tiba-tiba muncul di ujung kipas lipat di tangannya. Pisau tajam ini panjangnya sebesar ibu jari, seperti ujung pedang, sangat tajam dan memancarkan cahaya dingin. Dia menyembunyikan senjata tersembunyi. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Dia juga tidak bisa disebut seorang sarjana. Sebab, senjata tersembunyi merupakan senjata yang hanya digunakan oleh orang-orang jahat, licik, dan berhati gelap. Saat ini, Qin Fei yang memiliki kesimpulan dalam hatinya. Orang ini adalah seorang munafik yang bermuka dua. Mata serigala hitam besar itu pun dipenuhi dengan rasa jijik. Sarjana. Sarjana. Itu hanya candaan. Ia hanya duduk di sana seperti anjing, tidak bergerak sama sekali. Semua orang mengira itu ketakutan yang konyol. Tepat saat kipas lipat itu hendak menembus titik vital serigala hitam besar itu, serigala hitam besar itu tiba-tiba mengangkat kakinya dan melambaikannya. Dentang. Setelah terdengar serangkaian suara keras, bila-bila tajam pada kipas lipat itu hancur satu demi satu. Pada akhirnya, kipas lipat itu juga hancur. Kekuatan yang mengerikan itu bahkan memaksa pemuda berpakaian putih itu mundur sementara darah menyembur keluar dari mulutnya. Apa? Dalam sekejap. Semua orang di aula tiba-tiba berdiri, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana bisa seekor anjing yang hanya berada di level pemula di alam panglima perang bisa begitu kuat? Setelah pemuda berpakaian putih itu menstabilkan tubuhnya, dia menatap serigala hitam besar itu dengan rasa tidak percaya. Untuk sampah sepertimu, aku bisa membunuhmu seribu kali hanya dengan satu nafas. Serigala hitam besar itu mencibir. Kamu bisa membunuhnya hanya dengan menarik nafas. Sombong sekali. Apapun yang terjadi, Sao Yunwen tetaplah dewa perang yang hebat. Orang-orang mengumpat dalam hati. Tuan muda Yunwen, harap tenang. Asisten toko itu kembali sadar dan bergegas berlari ke Sao Yunwen. Kemudian, dia menatapkin Feiyang dan berkata, dan tamu ini, kamu juga harus menghentikan rekanmu. Mitra. Qin Feiyang menyesap tehnya, mengangkat kepalanya dan melirik Sao Yunwen, lalu menatap yang lain dan berkata dengan tenang, apakah kalian mendengarnya? Bahkan seorang asisten toko tahu bagaimana menghormati orang lain. Apa maksudmu? Semua orang saling memandang. Anjing besar ini adalah rekanku, temanku. Dia bukan binatang buas seperti yang kau katakan. Jika kalian bahkan tidak memiliki rasa hormat yang mendasar ini, bagaimana kalian bisa menyebut diri kalian sebagai sarjana? Tidakkah menurutmu itu lucu? Terutama kamu, Sao Yunwen. Saat anjing sialan ini memasuki kedai teh, dia tidak memprovokasimu. Ia hanya mengatakan kepadaku bahwa minum teh itu membosankan dan lebih baik minum anggur dan makan daging, dan kau mengejeknya. Saya ingin bertanya, di mana Anda menemukan rasa superioritas Anda? Dan siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap begitu sombong? Dan, sebagai seorang sarjana, mengapa Anda menyembunyikan senjata tersembunyi di kipas Anda? Aku khawatir bahkan beberapa orang tercelah pun tidak dapat dibandingkan denganmu. Singkat cerita, kalian yang katanya orang berbudaya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan adik kecil yang melakukan pekerjaan serabutan ini. Nada bicara Qin Fei Yang sangat tenang, tetapi ditelinga orang banyak, itu bagaikan tamparan diam-diam di wajah mereka. Pada dasarnya mereka semua menundukkan kepala karena malu dan muka mereka memerah. Ada juga beberapa orang yang melotot marah ke arah Qin Fei Yang. Di antara mereka, pemuda berpakaian putih adalah yang paling marah. Qin Fei Yang meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, bersikaplah bijaksana dan jangan meminta penolakan lagi. Setelah itu, dia mengabaikan mereka, mengambil cangkir teh, dan diam-diam menyeruput tehnya. Bagus-bagus-bagus. Kamu punya nyali. Jangan pergi jika kamu mampu. Pemuda berpakaian putih itu sangat marah sehingga dia tertawa, berbalik, dan melangkah keluar dari kedai teh. Tuan Muda Yunwen, Anda belum membayar tagihannya. Asisten toko itu buru-buru memanggil. Pemuda berpakaian putih itu pura-pura tidak mendengar. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Asisten toko, taruhlah tagihannya di kepalaku. Terima kasih. Asisten toko memandang Qin Fei Yang dengan penuh rasa terima kasih. Dia juga entah kenapa menyukai Qin Fei Yang di dalam hatinya. Bukan karena Qin Fei Yang membantu membayar tagihan, tetapi karena cara Qin Fei Yang menyapanya. Asisten toko. Ini adalah bentuk sapaan yang sopan. Dia melirik ke belakang pemuda berpakaian putih itu, berpura-pura menyekan oda air di atas meja, dan berkata kepada Qin Fei Yang melalui transmisi suara, Tuan, sebaiknya Anda segera pergi. Mengapa? Qin Fei Yang bertanya dalam hati. Cao Yunwen adalah tuan muda dari keluarga Cao. Ayahnya tidak hanya memiliki kultifasi dewa-dewa yang sempurna, tetapi juga memiliki artefak dewa yang paling hebat. Kau tidak boleh menyinggung perasaannya. Asisten toko itu berkata dalam hati. Keluarga Cao. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Keluarga Cao, keluarga Wu, dan keluarga Xia adalah tiga keluarga terkuat di kota Batu Hitam. Fondasi mereka cukup mengerikan. Saya mendengar bahwa kepala keluarga Cao ingin bersaing untuk mendapatkan posisi tuan kota. Itulah sebabnya Cao Yunwen sangat marah saat mendengarmu berbicara tentang naga. Dia mencoba untuk menarik hati para naga yang menyamar. Asisten toko itu menyampaikannya. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba tersenyum, namun kemudian dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, adik kecil, bukankah kultifasi minimum seorang dewa setengah langkah untuk posisi tuan kota? Inilah yang dikatakan Fan Yun Zhang. Kepala keluarga Cao hanya memiliki kultifasi dewa-dewa yang sempurna. Dia tampaknya tidak memenuhi syarat. Memang ada aturan seperti itu. Tetapi kepala keluarga Cao berbeda. Karena adik dari kepala keluarga Cao, yang juga paman kedua Cao Yunwen, telah berhasil mencapai half-step di Fine Lord bertahun-tahun yang lalu. Kultifasinya saat ini mungkin lebih tinggi. Lagi pula, orang ini sekarang ada di istana dewa naga. Karena orang inilah keluarga Cao bisa sejajar dengan keluarga Xia dan keluarga Wu. Asisten toko itu menjelaskan secara rahasia. Begitu ya, anjing besar itu benar. Cao Yunwen adalah antek para naga. Tidak, keluarga ini yang anteknya. Kata Qin Fei Yang. Asisten toko itu menghela nafas dan berkata, beberapa kata harus disimpan di dalam hati. Kamu tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Terima kasih atas perhatian Anda. Tapi aku tidak peduli dengan keluarga Cao. Jangan khawatir, aku tidak akan melibatkan rumah bambu Phoenix. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Kamu tidak peduli dengan keluarga Cao. Asisten toko itu sedikit tertegun. Bagus. Bagaimanapun, dia telah mencoba membujuknya, tetapi dia tidak mendengarkan. Dia tidak bisa menyalahkan Phoenix Bambo House jika dia menderita kerugian besar. Baiklah, selamat menikmati makananmu. Asisten toko itu tersenyum dan berjalan ke meja tempat pemuda berpakaian putih itu duduk sebelumnya, membersihkan meja yang berantakan. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu matanya berkilat dan dia berkata sambil tersenyum, Serigala hitam besar, aku punya ide yang belum matang. Orang pengkhianat seperti kamu punya ide yang belum matang. Serigala hitam besar menatapnya dengan jijik dan mendesak, katakan saja, jangan membuatku penasaran. Aku pengkhianat. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Dibandingkan dengan Cao Yun Wen, dia pria yang baik. Ayo pergi ke keluarga Cao. Saya tertarik dengan harta karun mereka, bidang pengobatan, urat nadi roh, dan urat nadi kristal. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Benar-benar berbahaya. Tapi aku suka itu. Serigala hitam besar langsung tertawa jahat. Apakah saya perlu membawa benda suci spasial? Aku akan meminta teratai api untuk menemukannya. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Di dunia kura-kura hitam, ada juga orang yang memiliki benda-benda suci spasial. Dengan kekuatan Fire Lotus, mudah untuk mendapatkannya. Tidak dibutuhkan. Saya memiliki cincin interspasial. Serigala hitam besar itu melambaikan kakinya dan melompat turun, sambil menggelengkan kepalanya saat ia berjalan keluar. Qin Fei Yang buru-buru bertanya, Apakah kamu tahu di mana keluarga Sao? Aku tidak tahu. Tetapi apakah itu sulit bagiku? Serigala hitam besar itu terkekeh dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia akhirnya pergi. Sepertinya dia masih takut dengan balas dendam keluarga Sao. Tetapi orang itu sebenarnya tidak pergi. Apakah dia bodoh? Semua orang memandang Qin Fei Yang dan mencibir. Qin Fei Yang menutup mata terhadap hal itu dan terus meminum tehnya. Apakah keluarga Sao saja memenuhi syarat untuk menyuruhnya mencalonkan diri? Tidak apa-apa jika mereka tidak datang. Jika mereka benar-benar berani datang, dia mungkin bisa menangkap mereka semua sekaligus. Bagaimanapun, pelayan itu telah mengatakan bahwa kepala keluarga Sao bermaksud untuk memperjuangkan posisi Tuan Kota. Itu setara dengan menjadi pesaing Fan Yun Zhang. Menyingkirkan keluarga Sao juga merupakan bantuan kecil bagi Fan Yun Zhang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ya ya. Tiba-tiba. Diiringi serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa dan kuat, sekelompok orang bergegas memasuki kedai teh. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Tubuhnya agak gemuk, dan dia mengenakan mantel yang longgar. Ekspresinya agak suram. Di sampingnya ada seorang pemuda berpakaian putih. Itu Sao Yun Wen. Di belakang keduanya ada lebih dari selusin penjaga, masing-masing dari mereka memiliki kultivasi Dewa Ilahi tingkat rendah. Pria parubaya yang memimpin adalah seorang Dewa Ilahi yang sempurna. Ayah, itu dia. Dia mempermalukanku di depan umum dan berbicara kasar kepada para naga. Sao Yun Wen menunjukkin Feiyang dan berkata dengan marah. Dia bahkan menelpon ayahnya ke sini. Ada acara bagus yang bisa ditonton sekarang. Para tamu di aula meletakkan cangkir teh mereka dan menatapkin Feiyang dengan wajah penuh kepuasan. Pelayan itu berlari keluar dan berkata sambil tersenyum ramah, jadi, kepala keluarga Sao ada di sini. Silakan naik ke atas. Enyah. Kepala keluarga Sao berteriak dengan wajah dingin. Ekspresi pelayan itu membeku dan dia buru-buru berkata, Kepala keluarga Sao. Saya tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Kata kepala keluarga Sao. Pupil mata pelayan itu mengecil dan dia mundur beberapa langkah. Wajahnya penuh kecemasan. Tolong jangan libatkan Phoenix Bambo House. Kepala keluarga Sao berjalan selangkah demi selangkah menuju Keiyang. Sao Yunwen dan sekelompok penjaga segera mengikuti. Di mana binatang itu? Sao Yunwen tiba-tiba menyadari bahwa serigala hitam besar telah menghilang dan segera berteriak. Saudara Yunwen, binatang buas itu mungkin takut kamu akan kembali untuk membalas dendam padanya. Setelah kamu pergi, dia kabur. Seorang pemuda berpakaian biru berkata sambil tersenyum. Kau masih menyebutnya binatang buas. Sepertinya kalian perlu diberi pelajaran. Keiyang tiba-tiba berdiri dan melangkah maju. Dia langsung mendarat di depan Sao Yunwen dan menamparnya. Tamparan. Sebuah tamparan keras terdengar di menara bambu Phoenix. Sao Yunwen tercengang. Bahkan sekarang dia masih berani memukulnya. Sangat cepat. Pada saat yang sama, kepala keluarga Sao tiba-tiba berhenti dan pupil matanya menyusut. Kelompok penjaga di belakangnya juga menunjukkan wajah penuh keterkejutan. Apakah ini kecepatan seorang dewa perang tingkat rendah? Tetapi aura-orang ini memang merupakan aura seorang dewa perang tingkat rendah. 2400. Pelayan dan tamu-tamu di sekitarnya semuanya tercengang. Karena sebelumnya, mereka tidak melihat bagaimana Qin Fei yang bergegas di depan Sao Yunwen. Dengan kata lain, kecepatan orang ini begitu tinggi sehingga mereka tidak dapat menangkapnya. Namun kecepatan hanya yang kedua. Yang paling mengejutkan mereka adalah keberanian Qin Fei yang Tuan dari keluarga Sao berdiri di sampingnya, dan dia masih berani bersikap sombong. Dan kamu, kamu juga perlu diberi pelajaran. Qin Fei yang menoleh ke arah pemuda berpakaian biru dan melangkah maju. Pemuda berpakaian biru itu panik dan hendak bersembunyi di belakang temannya di meja. Namun sebelum dia bisa melangkah, Qin Fei yang mendarat di depannya seperti hantu. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Tamparan. Tamparan keras lainnya terdengar. Baik pemuda berpakaian biru maupun Sao Yunwen, separuh wajah mereka langsung bengkak, dan ada bekas telapak tangan yang mencolok di wajah keduanya. Ketika semua orang kembali sadar, Qin Fei yang telah kembali ke meja teh dan minum teh dengan tenang. Tuan, orang ini tidak sederhana. Berhati-hatilah. Seorang penjaga berjalan ke arah guru keluarga Sao dan menatap Qin Fei yang dengan waspada lalu berbisik. Jadi kenapa kalau dia tidak sederhana? Aku khawatir aku tak akan punya kesempatan untuk menyenangkan utusan naga, tapi aku tak menyangka orang ini akan segera datang kepadaku. Guru keluarga Sao mencibir. Guru, apa maksudmu? Tangkap orang ini dan serahkan dia ke utusan naga. Penjaga itu terkejut. Ya, orang ini membenci para naga. Setelah menyerahkannya kepada utusan para naga, utusan itu pasti akan menatapku dengan mata baru. Ditambah dengan hubungan saudaraku, posisi gubernur kota Blackstone akan menjadi milikku. Guru keluarga Sao tersenyum bangga. Jadi begitu. Guru, Anda benar-benar pintar. Wajah penjaga itu penuh kekaguman. Kau tidak perlu khawatir tentang hal lain. Lindungi saja Yunwen. Guru keluarga Sao diam-diam memberitahu kelompok penjaga, dan kemudian terus berjalan menuju Qin Fei yang. Ayah, kamu harus membunuhnya. Sao Yunwen meraung seolah-olah dia sudah gila. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sepanjang hidupnya. Tamparan hari ini pasti akan membuatnya menjadi bahan tertawaan di masa depan. Akan menjadi hal yang memalukan karena dia tidak akan pernah bisa membersihkan diri. Bajingan ini harus dipotong-potong. Pemuda berpakaian biru itu juga melotot ke arah Qin Fei yang dengan penuh kebencian. Kepala keluarga Sao berjalan ke meja Qin Fei yang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kemudian, dia duduk di seberang Qin Fei yang. Qin Fei yang tersenyum tipis. Ia mengambil teko dan menuangkan secangkir teh. Ia mengulurkan tangannya dan berkata, silakan. Patriar keluarga Sao mengambil cangkir teh dan menuangkan teh ke mulutnya. Kepala keluarga Sao, jangan minum. Itu cangkir teh yang diminum anjing besar itu. Pemuda berbaju biru itu buru-buru berseru. Meskipun serigala hitam besar itu tidak suka minum teh, sebelumnya ia terlalu bosan dan minum sedikit. Namun, peringatan pemuda berpakaian biru itu sudah terlambat. Begitu saja, secangkir teh masuk ke perutnya. Perut Tuan keluarga Sao bergejolak tak terkendali, dan aura mengerikan langsung muncul dari dalam tubuhnya. Retakan. Cangkir teh di tangannya pecah berkeping-keping. Tuan keluarga Sao menatap Kinfei yang dengan dingin dan berkata-kata demi kata, Bajingan kecil, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Orang-orang zaman dahulu mengatakan bahwa semua makhluk hidup itu sama. Anjing besar juga makhluk hidup. Lagipula, ia tidak sakit. Apa salahnya minum dari cangkir teh yang pernah digunakannya? Kinfei yang tersenyum tipis. Tuan keluarga Sao menghantamkan telapak tangannya ke meja dan berdiri dengan tiba-tiba. Tatapan matanya yang tajam bagaikan pisau. Lagipula, bukankah naga juga binatang buas? Bukankah kau juga menjelati wajahmu dan menjelati mereka? Kinfei yang tersenyum lagi. Orang ini benar-benar punya nyali seperti macan tutul. Dia benar-benar berani meremehkan para naga. Bahkan mengatakan bahwa naga adalah binatang buas. Naga adalah naga suci, binatang suci. Bagaimana binatang buas yang rendahan bisa dibandingkan dengan mereka? Beberapa pemuda berteriak dengan kemarahan yang benar. Kinfei yang melirik mereka dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya kalian sudah berlutut terlalu lama. Kalian tidak bisa berdiri lagi. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Ikuti Tuan ini ke istana penguasa kota segera dan minta maaf kepada utusan naga. Guru keluarga Sao meraung. Namun dia bahagia dalam hatinya. Semakin sombong orang ini, semakin besar pula penghargaan yang diterimanya. Kinfei yang sedikit terkejut dan berkata dengan heran, utusan naga telah tiba. Tidak. Tepat sebelum Tuan ini datang menemuimu, utusan naga telah tiba di kota Blackstone kita. Dia sekarang menangani urusan di istana Tuan kota. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, Anda mungkin masih punya jalan keluar. Tetapi jika kamu berani melawan, Tuan ini dapat dengan bertanggung jawab memberitahu kamu bahwa ini pasti akan menjadi tempat pemakamanmu. Guru keluarga Sao tertawa sinis. Kau datang secepat ini. Efisiensi naga ini cukup cepat. Gumam Kinfei yang Apa yang salah? Takut. Sayangnya, sudah terlambat. Tuan keluarga Sao mencibir. Takut. Kinfei yang tertawa. Sambil minum, dia berkata, Aku juga akan memberitahumu sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Jika kamu tidak tersesat, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Haha. Apakah orang ini gila? Siapa yang dia pikir sedang dia ajak bicara? Bukan hanya tamu yang ada di sekitarnya, bahkan pengawal keluarga Sao pun ikut tertawa. Meskipun dia cepat, kultifasinya ada di depan mereka. Dewa perang tingkat rendah yang bagaikan semut berani menantang Dewa Raja yang sempurna. Tampaknya orang ini tidak hanya gila, tetapi juga sedikit bodoh. Guru keluarga Sao tidak bisa menahan tawa. Dia belum pernah melihat orang sebodoh itu. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka aku hanya bisa mengambil tindakan. Tuan keluarga Sao tertawa, mengangkat lengannya, dan meraih Kinfei Yang. Dia tampak penuh percaya diri. Arogan. Saya khawatir dia bahkan tidak punya keberanian untuk melawan sekarang. Dia hanya bisa pamer di depan kita. Pemuda berpakaian biru dan yang lainnya memandang Kinfei Yang, yang duduk tak bergerak di kursi, dan mencibir. Mereka sudah dapat meramalkan nasib orang ini. Mata Sao Yunwen juga dipenuhi dengan dingin. Tunggu saja. Bila Anda pergi ke City Lord's Mansion, Anda akan bersenang-senang. Tidak. Sebelum pergi ke rumah penguasa kota, aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dengan baik. Tapi tiba-tiba, tiba-tiba terdengar ledakan yang memekatkan telinga. Momen berikutnya. Semua orang yang hadir membelalakkan mata mereka karena marah dan tidak percaya. Guru keluarga Sao juga sama. Dia menata pergelangan tangannya dengan saksama. Dia melihat sebuah tangan besar mencengkeram pergelangan tangannya. Pemilik tangan besar adalah Qin Fei Yang. Namun, Qin Fei Yang tidak mengangkat kepalanya dari awal hingga akhir, dia masih minum teh dengan santai. Guru keluarga Sao berjuang keras. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan pihak lawan sebenarnya berada di atasnya, dan dia tidak dapat melepaskan diri. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan Dewa Perang tingkat rendah tidak mungkin sebesar ini. Mungkinkah? Dia menyembunyikan kultivasinya. Ketika memikirkan hal ini, guru keluarga Sao merasa seperti tersambar petir. Kalau dia memang menyembunyikan kultivasinya, maka dengan kekuatan seperti itu, kultivasi orang ini pastilah di atas dirinya. Dia adalah Dewa Raja yang sempurna. Di atasnya, bukankah ada Dewa Setengah Langkah? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sebenarnya adalah Dewa Setengah Langkah. Tuan keluarga Sao tiba-tiba menyesalinya. Tapi tiba-tiba, dia teringat kembali pada utusan naga dan berkata dengan suara yang dalam, yang mulia, meskipun Anda adalah Dewa Setengah Langkah, dibandingkan dengan utusan naga, Anda bahkan bukan seekor semut. Saya sarankan Anda untuk segera melepaskannya dan mengikuti saya dengan patuh. Apa? Dia Dewa Setengah Langkah? Mendengar kata-kata guru keluarga Sao, seluruh kedeteh langsung menjadi gelisah. Misalnya, pemuda berbaju biru dan Sao Yunwen tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Wajah mereka penuh ketakutan. Mengapa Dewa Setengah Langkah berpura-pura menjadi Dewa Perang tingkat rendah? Apakah menyenangkan berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Utusan naga. Kinfei yang bergumam. Wajahnya masih tanpa ekspresi. Namun, tangannya mulai mengerahkan tenaga. Wajah guru keluarga Sao tiba-tiba berubah dan dia merasa pergelangan tangannya hampir patah. Itu bukan perasaan. Itu nyata. Ah! Momen berikutnya. Dengan suara keras, pergelangan tangan Tuan keluarga Sao hancur di tempat dan daging serta darah berceceran di mana-mana. Kinfei yang akhirnya melepaskan tangannya. Tuan keluarga Sao buru-buru mundur. Rasa sakit yang hebat membuatnya melolong tanpa henti. Sangat kuat. Ketika pemuda berpakaian biru dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur ketakutan. Itu juga terjadi pada saat ini. Kinfei yang akhirnya mengangkat kepalanya, meletakkan cangkir tehnya, dan menatap guru keluarga Sao. Dia berkata, siapa yang memberitahumu bahwa aku adalah dewa setengah langkah. Setelah menerobos ke dewa ilahi agung, terlalu mudah baginya untuk membunuh dewa ilahi sempurna dengan kekuatan dan kekuatan tubuh fisiknya. Jika kebukan dewa setengah langkah, bagaimana kekuatanmu bisa lebih kuat dariku? Kata guru keluarga Sao dengan marah. Kinfei yang tersenyum tipis dan tidak menjelaskan. Suara mendesing. Saat ini, seorang penjaga bergegas berlari ke dalam kedai teh. Wajahnya penuh kecemasan. Sambil melirik ke arah Aula yang berantakan, penjaga itu segera berlari ketika dia melihat guru keluarga Sao. Guru, ada apa denganmu? Penjaga itu berseru kaget saat melihat pergelangan tangannya berdarah. Tuan keluarga Sao menatap Kinfei yang dengan kesal dan tidak menjelaskan. Dia bertanya dengan curiga, apa yang kamu lakukan di sini? Barulah penjaga itu mengingat hal penting itu. Ia berseru, Tuan, ada kabar buruk. Gudang harta karun, ladang obat, urat nadi spiritual, dan urat nadi kristal kita semuanya telah dirampok. Apa? Ekspresi guru keluarga Sao berubah. Sao Yunwen dan kelompok penjaga juga terkejut. Kerumunan orang di sekitarnya, termasuk pelayan, saling berpandangan dengan cemas. Keluarga Sao dirampok. Siapa itu? Berani sekali mereka. Di tempat kejadian, Kinfei yang adalah satu-satunya yang memiliki senyum di wajahnya. Meskipun serigala hitam besar ini biasanya tidak bisa diandalkan, dia cukup bisa diandalkan dalam melakukan sesuatu. Siapa ini? Tuan keluarga Sao kembali sadar. Dia mengangkat tangannya yang lain, meraih pakaian penjaga, dan berteriak, katakan padaku, siapa dia? Penjaga itu berkata, itu anjing hitam besar. Seekor anjing hitam besar. Semua orang tercengang. Itu adalah binatang buas yang merampok keluarga Sao. Tunggu. Seekor anjing hitam besar. Seekor anjing hitam. Mungkinkah? Tiba-tiba, bayangan seekor anjing hitam besar muncul di pikiran setiap orang. Kemudian, semua orang menatap Kinfei yang serempak. Tuan keluarga Sao juga tercengang. Dia tidak menyangka itu adalah seekor binatang buas. Kemudian, dia meraung, bagaimana dia tahu lokasi gudang harta karun dan ladang obat. Pelayannya lah yang membawanya ke sana. Tetapi kepala pelayan itu terpaksa melakukannya. Sekarang, dia telah dibunuh oleh binatang buas itu. Dan kultivasinya sangat mengerikan. Itu adalah dewa setengah langkah. Kata penjaga itu dengan wajah penuh ketakutan.